Apakah manusia-manusia ini salah minum obat? Pemimpin Rastiamou terkejut melihat manusia-manusia abnormal ini. Ini adalah pertama kalinya di dunia binatang kuno manusia berani mengambil inisiatif menyerang iblis. Saat mereka masih dalam keadaan terkejut, kedua esensi inti itu bertabrakan. Manusia hari ini tidak normal, tetapi para iblis, yang selalu kuat, secara alami tidak takut pada manusia yang tidak normal. Begitu kedua sisi bertabrakan, semua jenis energi meledak di langit. Dalam hal kekuatan tempur individu, iblis memang lebih kuat daripada manusia. Biasanya, manusia akan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Mereka akan ditekan, dikalahkan, dan melarikan diri dengan panik. Kemudian, mereka akan terbunuh saat melarikan diri. Namun saat ini, manusia ditakdirkan untuk menjadi abnormal. Perkataan Zichen masih terngiang di telinga manusia. Mereka mengingatnya dengan jelas. Oleh karena itu, ketika mereka merasa akan kalah, mereka mulai menelan ramuan peledak darah. Biasanya, saat manusia bertarung, mereka akan mengambil eliksir ledakan darah, tetapi mereka hanya akan mengambilnya satu per satu. Kekuatan tempur mereka memang akan meningkat secara instan, tetapi mereka masih bisa membunuh lawan mereka di bawah tekanan beberapa iblis. Namun hari ini, tampaknya ada puluhan iblis yang menelan ramuan ledakan darah dalam sekejap. Puluhan aura mengerikan melonjak, mengejutkan para iblis. Namun, pemandangan ini membuat para pemimpin berbagai pasukan merasa kesakitan. Setelah menelan eliksir ledakan darah, kekuatan tempur manusia langsung meningkat beberapa kali lipat. Para iblis, yang awalnya kuat, langsung menjadi lemah dan tertekan. Tampaknya ini adalah kali pertama di dunia binatang purba sesuatu seperti ini terjadi. Setelah menghabiskan tenaga dan memperoleh kemenangan, tatapan para pemimpin berbagai kekuatan langsung berubah. Ledakan. Kemudian, suara penghancuran diri terdengar dari langit. Seorang kultifator inti esensi tahap awal telah menghancurkan dirinya sendiri. Biasanya, ini adalah spesialisasi para iblis. Setelah ditekan oleh inti esensi dari ramuan ledakan darah, para iblis akan memanfaatkan kesempatan untuk menghancurkan diri sendiri. Namun hari ini, yang pertama kali menghancurkan dirinya sendiri adalah manusia. Dan penghancuran diri semacam ini tampaknya telah menyebabkan reaksi berantai, satu demi satu. Seperti yang dikatakan Zichen, bahkan jika mereka mati, mereka akan menyeret beberapa orang bersama mereka. Catat siapa saja yang melakukan penghancuran diri dan berapa banyak yang mereka bunuh. Zichen berdiri di kejauhan, mengamati pertempuran dengan tenang bersama para pemimpin berbagai pasukan. Tuan Zichen, mengapa Anda tidak ikut serta dalam pertempuran? Seseorang bertanya dengan rasa ingin tahu. Zichen memutar matanya dan berkata, Jika aku ikut serta dalam pertempuran, siapa yang akan mencatat prestasi mereka? Setelah pertempuran, siapa yang akan membagikan rampasan kepada mereka? Selain itu, tidak bisakah kau lihat bahwa aku yang memimpin? Kau mengerti, ini adalah pekerjaan teknis. Pemimpin itu terdiam. Namun, tak lama kemudian, ia melihat Biksu dan kera iblis itu dan bertanya, bagaimana dengan mereka berdua? Mereka sangat kuat. Jika mereka maju dan membunuh musuh sekarang, mereka pasti akan mampu mengusir monster-monster itu. Pada saat ini, banyak orang menatap Zichen dengan bingung. Mereka tidak mengerti mengapa Zichen tidak mengizinkan dua jenderal yang kuat, Tyrant dan Devil Ape, untuk membunuh musuh. Jika mereka berdua mengambil tindakan, esensi dan ini tidak akan cukup bagi mereka untuk membunuh. Aku punya rencana sendiri untuk mereka berdua. Apa, kau ingin ikut campur secepat ini? Kata Zichen dingin. Semua orang tersenyum meminta maaf dan berkata mereka tidak berani. Melihat reaksi semua orang, sangguan UR menutup mulutnya dan mencibir. Dia memercayai Zichen tanpa syarat. Bisa juga dikatakan bahwa dia memujanya secara membabi buta. Pada saat ini, Zichen menunjuk ke arah manusia tahap awal dan yang mundur dan berkata, pergi, bunuh dia. Dasar pengecut. Beraninya dia lari tanpa menghancurkan dirinya sendiri. Saat Zichen selesai berbicara, kera iblis berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan melesat maju. Saat mencapai manusia tahap awal dan, ia mengeluarkan tongkat hitam dan mengayunkannya ke kepala manusia itu. Ledakan. Dalam ledakan keras, esensi dan manusia meledak. Ledakan dahsyat seperti itu juga menyebabkan medan perang berhenti sejenak. Kemudian, terjadi keheningan sejenak. Siapapun yang melihat kera iblis membunuh musuh tercengang pada saat berikutnya. Pada saat ini, ia bahkan telah membunuh salah satu rekannya. Ketika para pemimpin dari 38 pasukan melihat kejadian ini, mereka hampir muntah darah. Hebat, mereka akhirnya melihat si kera iblis bergerak. Ia akan membunuh musuh, tetapi ia membunuh manusia dan bukan iblis. Demikian pula, kelompok iblis itu juga tercengang. Mereka tidak mengerti mengapa orang ini, yang jelas-jelas bersama manusia, mau membunuh salah satu dari mereka. Mungkinkah dia membunuh orang yang salah dengan tergesa-gesa? Namun, itu tidak mungkin. Dengan mata sebesar itu, bagaimana mungkin dia tidak bisa membedakan antara manusia dan iblis? Tentu saja, di antara mereka semua, yang paling tercengang adalah iblis yang mengejar esensi dan kera iblis membunuh manusia yang ingin dibunuhnya dengan satu pukulan. Kekuatan tempur seperti itu membuatnya sangat takut sehingga dia tidak berani bergerak. Tepat ketika dia mengira bahwa dia juga akan terbunuh oleh pukulan yang sama, dia menemukan bahwa setelah membunuh musuh, si kera iblis benar-benar berbalik dan pergi, mengabaikannya. Saat iblis itu kebingungan, si kera iblis menoleh dan berkata, mengapa kamu tidak membunuh musuh? Apa yang kamu lakukan di sini? Setelah mendengar ini, iblis itu akhirnya bereaksi. Setelah mengangguk, mereka bergegas kembali. Namun, tampaknya pertempuran masih dalam keadaan jeda. Belum ada yang bereaksi. Saya katakan bahwa tanpa perintah saya, Anda hanya bisa membunuh musuh atau dibunuh. Bunuh siapa saja yang berani melarikan diri di tengah jalan. Selain itu, keluarga orang yang baru saja meninggal tidak akan mendapatkan apapun dalam pertempuran ini. Ini adalah hukuman. Suara Zichen terdengar di saat berikutnya. Ada niat membunuh yang tak berujung dalam suaranya yang acuh tak acuh. Membunuh. Setelah kata-kata Zichen, sekelompok manusia juga bereaksi. Kali ini, wajah mereka dipenuhi dengan tekat. Seolah-olah tidak ada jalan keluar di belakang mereka. Jika mereka ingin hidup, mereka hanya bisa maju terus. Moral manusia bangkit kembali. Dan kali ini, lebih banyak orang menelan ramuan ledakan darah, dan lebih banyak orang mulai menghancurkan diri sendiri. Meskipun korban di pihak manusia banyak, kali ini, para iblis juga menderita kerugian yang paling besar dalam pertempuran dengan manusia. Sialan, apa yang terjadi? Pemimpin klan anjing surgawi masih menatap dengan mata terbelalak. Manusia hari ini tampaknya terlalu abnormal. Mereka bahkan membunuh orang-orang mereka sendiri. Tampaknya mereka semua telah meminum obat yang salah. Manusia yang telah meminum obat yang salah tiba-tiba menjadi ulet dan menjadi tidak mudah dibunuh. Mereka menjadi gila, dan manusia gila itu tampaknya sedikit menakutkan. Para iblis berjatuhan satu per satu. Mereka dibunuh oleh manusia yang menelan ramuan ledakan darah atau dibunuh oleh manusia yang menghancurkan esensi jindan mereka sendiri. Dan seiring berjalannya waktu, bahkan ada iblis di tahap lanjut alam jindan yang berjatuhan. Pemimpin para iblis itu merasa cemas. Ia bergegas maju, siap membunuh para ahli manusia. Hentikan dia, Zichen, yang berada di belakang kerumunan, melihat pemandangan ini dan berkata. Kali ini, yang menyerbu adalah Mong. Ia berubah menjadi cahaya kemasan dan menyerbu ke arah pemimpin para iblis. Lalu, kedua belah pihak bertarung dengan sengit. Kali ini, Mong tidak menggunakan cara-cara kekerasan untuk langsung membunuh musuh. Sebaliknya, ia hanya membuang-buang waktu dengan iblis itu dan mencegahnya untuk menolong. Adapun kera iblis, ia masih berdiri di samping Zichen. Efek dari ramuan ledakan darah berlalu dengan cepat. Manusia-manusia yang kuat mulai menjadi sangat lemah. Mereka begitu lemah sehingga mereka tidak bisa lagi bertarung. Mereka seperti domba yang menunggu untuk disembeli. Pergi dan bawa mereka turun, perintah Zichen lagi. Ketika kera iblis itu bergegas keluar, ia menciptakan lebih dari selusin klon dan bergegas ke medan perang. Di bawah serangan para iblis, ia menyelamatkan para ahli alam jindan yang sangat lemah yang tidak memiliki kekuatan tempur. Para ahli alam jindan ini sudah putus asa dan menunggu kematian. Sekarang setelah mereka diselamatkan oleh kera iblis, mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Kera iblis menempatkan orang-orang ini di samping Zichen satu per satu. Untuk pertama kalinya, senyum puas muncul di wajah Zichen. Dia berkata kepada semua orang, Bagus sekali. Mari kita tunggu pertempuran berakhir sebelum kita membagikan rampasan. Terima kasih, tuanku. Melihat Zichen tersenyum, semua orang merasa sedikit tersanjung. Di kejauhan, kelompok pemimpin itu terkejut. Mereka akhirnya memahami tindakan Zichen dan sangat terkesan. Jelas, Zichen tidak memperlakukan orang-orang ini sebagai pejuang kematian sejati. Begitu mereka mencoba yang terbaik, Zichen akan menyelamatkan mereka. Kera iblis membawa kembali semakin banyak ahli alam jindan, tetapi jumlah iblis di sisi lain juga berkurang. Kali ini, para iblis menderita kerugian besar. Angka kematian awal satu lawan beberapa bahkan tidak satu lawan satu hari ini. Melihat mayat-mayat di medan perang, jumlah iblis lebih banyak daripada manusia. Ledakan, suara penghancuran diri masih terdengar. Setelah kejadian sebelumnya, tidak ada yang berani terus berlari. Oleh karena itu, ada lebih banyak penghancuran diri. Setelah pertempuran berlangsung selama satu jam, hanya ada beberapa ahli alam jindan tahap akhir yang tersisa di langit. Adapun iblis tahap awal dan tahap tengah, mereka semua telah terbunuh. Selama waktu itu, pemimpin para iblis memberi perintah mundur beberapa kali, tetapi tidak ada satupun iblis yang berhasil melarikan diri, termasuk dirinya. Ia dijepit oleh Mong dan tidak dapat menolong atau melarikan diri. Adapun ahli alam jindan tahap akhir lainnya, mereka juga ditekan oleh ramuan ledakan darah. Di bawah tekanan seperti itu, mustahil bagi mereka untuk menghancurkan diri sendiri bahkan jika mereka mau. Pada akhirnya, manusia berhasil memusnahkan semua iblis dalam pertempuran ini. Para iblis berhasil dimusnahkan sepenuhnya, dan dalam pertempuran ini, manusia tidak mengalami kerugian besar. Melihat rekor pertempuran seperti itu, semua orang tercengang. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan berani mempercayai kejadian ini. Manusia asli masih menghadapi klan iblis, dan klan iblis bahkan lebih banyak jumlahnya. Biasanya, mereka akan dikalahkan, tetapi hari ini, mereka telah memusnahkan lawan-lawan mereka. Tidak ada seorang pun yang tersisa hidup. Selama periode ini, beberapa dari mereka yang mengandalkan kekuatan tempur mereka yang kuat tidak bergerak. Hanya biksu yang menahan pemimpin klan iblis. Kera iblis juga bergerak sekali, tetapi membunuh salah satu dari mereka sendiri. Adapun Zichen, dia tidak bergerak sama sekali. Namun meski begitu, mereka menang, dan itu merupakan kemenangan yang luar biasa. Ketika pertempuran berakhir dan mereka melihat mayat-mayat di tanah, entah itu yang terluka, yang lemah, atau sang pemimpin, mereka semua memandang Zichen hanya dengan kekaguman. Pada saat ini, mereka akhirnya memahami kemampuan kepemimpinan Zichen. Mereka tahu bahwa kebangkitan pavilion manusia surgawi bukanlah suatu kebetulan, tetapi tak terelakkan. Kenapa kalian semua menatapku seperti itu? Apakah ada sesuatu di wajahku? Zichen menatap kerumunan. Mereka mengagumimu, Zichen. Kau terlalu kuat. UER memeluk Zichen erat-erat, wajahnya penuh kekaguman. Semua orang patut berbangga karena kita mampu memusnahkan para iblis. Padahal, aku tidak bergerak sama sekali. Zichen merentangkan tangannya dan berkata, Jika kau ingin mengagumi seseorang, kau harus mengagumi orang-orang ini. Kagumi para pejuang kuat yang menghancurkan diri sendiri. Mereka adalah orang-orang yang pantas dihormati dan dikagumi. Sesungguhnya, merekalah yang menciptakan keajaiban. Mereka layak dikagumi. Kemudian, rombongan pemimpin itu membungku dalam-dalam kepada para pejuang tangguh yang gugur di medan perang. Sedangkan bagi mereka yang terluka dan lemah, mata mereka berkaca-kaca. 732. Medan perang segera dibersihkan, dan kemudian hasil rampasan dibagikan. Semua harta milik Jin Yuan yang telah meninggal dikembalikan kepada pemiliknya dan diserahkan kepada para pemimpin pasukan asli. Barang-barang yang dibagikan semuanya berasal dari klan iblis, termasuk senjata Jin Yuan, inti iblis, dan sumber daya dari cincin spiritual. Selama periode ini, seseorang akan menilai semua barang-barang ini dan mendistribusikannya kepada semua orang yang berpartisipasi dalam pertempuran sesuai dengan kontribusinya. Pembagian hasil rampasan memakan waktu 4 jam. Zichen membagikan semua barang dari klan iblis kepada semua orang, tidak menyisakan apapun. Selama waktu ini, ia tidak berbagi dengan biksu dan kera iblis. Tuan Zichen, semua ini berkat kepemimpinanmu yang bijaksana sehingga kita mampu memenangkan pertempuran ini. Mengapa kau tidak menyisakan sebagian untuk dirimu sendiri? Bagaimanapun, kau telah memberikan kontribusi yang paling besar, kata seorang pemimpin pasukan. Setelah pertempuran hari ini, mereka benar-benar mengagumi Zichen hingga ke titik ekstrim. Kata-kata mereka bahkan lebih penuh hormat. Benar sekali, kalian telah memberikan kontribusi terbesar dalam pertempuran ini. Kalian seharusnya mengambil bagian terbesar dari hasil rampasan, kata pemimpin lainnya. Zichen tersenyum rendah hati dan berkata, dalam pertempuran ini, aku hanya berteriak beberapa kali. Aku tidak melakukan apapun. Aku tidak berani mengambil pujian, dan aku tidak akan membagi hasil rampasan dengan semua orang. Tuan Zichen, Anda terlalu baik, kata para pemimpin itu lagi. Zichen tersenyum dan berkata, saya tidak sopan. Apa yang saya katakan itu benar. Pertarungan dengan klan iblis ini baru permulaan. Kita masih harus menghadapi kesulitan. Selama Tuan Zichen ada di sini, kita bisa mengatasi kesulitan apapun. Zichen menunjuk jinyuan yang sangat lemah dan berkata, baiklah, mari kita atasi kesulitan pertama. Jinyuan ini telah berkontribusi banyak hari ini. Mereka tidak akan bisa bertarung selama tiga bulan ke depan. Jinyuan milik siapa ini, kamu dapat mengambilnya kembali sekarang. Tentu saja, kamu harus mengirimkan kembali sebanyak yang kamu ambil. Ingat, itu harus pada level yang sama. Para pemimpin itu langsung tercengang. Jangan hanya berdiri di sana. Cepatlah, kita tidak punya banyak waktu. Juga, berikan aku beberapa kultifator primal kor tahap awal. Aku sangat membutuhkan mereka, desak Zichen ketika dia melihat para pemimpin itu tidak bergerak. Para pemimpin itu mengangguk tak berdaya dan pergi. Melihat punggung mereka, Zichen tersenyum tipis. Tampaknya dia akan segera memiliki sekelompok orang yang akan dikorbankan. Setelah itu, dengan setiap pertukaran, dia akan memiliki lebih banyak orang yang akan dikorbankan. Kali ini juga akan sama. Kultifator inti primal tingkat menengah harus dipasangkan dengan ramuan ledakan darah, dan kultifator inti primal tingkat akhir harus dipasangkan dengan ramuan harta karun, kata Zichen sebelum kerumunan itu bisa berjalan jauh. Jelaslah bahwa beberapa pemimpin mulai terhuyung-huyung. Berita tentang pemusnahan klan anjing surgawi belum mencapai rasperi, tetapi berita tentang tuan muda ketiga dari garis keturunan Raja Serigala Surgawi yang dibunuh oleh manusia telah menyebar. Ketika keturunan Raja Serigala Surgawi mendengar ini, mereka menjadi marah. Apa yang terjadi di sini? Bagaimana mungkin seorang manusia biasa membunuh anggota garis keturunan Raja Serigala Surgawiku? Dan itu adalah keponakanku, Lang Meng. Apakah itu perbuatan binatang iblis yang bersama manusia itu? Tanya Paman Lang Meng dengan marah. Tidak, tidak, itu salah satu dari mereka. Dia adalah seorang kultifator primal kor tingkat menengah. Dia membunuh tuan muda ketiga dengan tiga serangan, kultifator primal kor tingkat akhir yang mengikuti Lang Meng menjawab dengan suara gemetar. Dia sangat ketakutan. Apa? Ketika Lang Yuksing mendengar ini, matanya berbinar. Sambil gemetar ketakutan, kultifator inti primal tahap akhir menceritakan apa yang terjadi hari itu. Sialan, manusia licik itu benar-benar mengandalkan senjata tajam. Perilaku tak tahu malu seperti ini tidak bisa dimaafkan. Kemarahan di hati Lang Yuksing telah mencapai batasnya. Seseorang datanglah, bawa pergi orang-orang tidak kompeten ini dan penggal kepala mereka. Di bawah kata-kata dingin ini, beberapa anggota klan serigala surgawi berjalan masuk dari luar dan menggendong orang-orang ini keluar. Beberapa orang memohon belas kasihan karena takut, tetapi Lang Yuksing sama sekali tidak peduli. Tidak ada gunanya bahkan jika mereka mengatakan bahwa mereka dapat menebus kejahatan mereka melalui layanan berjasa. Wastelen menempati area yang luas dan kaya akan sumber daya. Jumlah kultifator primal kor juga tidak sedikit. Mereka tidak peduli jika satu atau dua dari mereka mati karena kesalahan. Tak lama kemudian, teriakan sedih terdengar dari luar. Setelah merenung sejenak, Lang Yuksing tiba-tiba berkata, Panggil Lang Dong kembali. Kali ini, tidak ada yang berbicara. Tidak diketahui apakah ada yang mendengar perintahnya, tetapi setengah hari kemudian, seorang pria bertubuh tinggi dari klan serigala berjalan ke Ola. Keponakan memberi salam pada Paman. Begitu pria klan serigala masuk, dia membungkuk pada Lang Yuksing. Lang Yuksing melambaikan tangannya dan berkata, Tidak perlu, aku baru saja mendengar berita kematian saudara ketigamu, Lang Meng. Apa? Lang Meng sudah mati. Dia bisa bertarung di atas levelnya. Di area ini, siapa yang bisa membunuhnya? Pria klan serigala, Lang Dong, terkejut, tetapi tidak ada lagi rasa sakit di wajahnya. Lang Dong memiliki banyak saudara laki-laki dan perempuan, dan sebagai monster, hubungan antara kedua belah pihak tidak sedalam hubungan antara manusia. Ada beberapa manusia luar biasa yang telah membuat banyak monster menderita. Lang Meng bahkan terbunuh oleh tiga bilah pedang dengan level yang sama, kata Lang Yuksing. Ekspresi Lang Dong sedikit berubah, lalu apa maksud Paman dengan memanggilku kembali? Bahwa cukup banyak orang untuk menghancurkan semua manusia. Di satu sisi, itu untuk membalas dendam saudaramu, dan di sisi lain, jalan menuju tempat ujian akan segera terbuka, jadi manusia tidak boleh ikut campur. Lang Yuksing berkata, saat ini, klan lain telah melancarkan serangan terhadap manusia, tetapi kita belum melakukannya. Mereka juga mendesakmu untuk membawa cukup banyak orang untuk membunuh semua manusia. Dimengerti, Lang Dong pergi. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Lang Dong memimpin sekelompok anggota klan Serigala Surgawi ke wilayah luar. Kali ini, Lang Dong membawa lebih banyak ahli dari klan Iblis bersamanya. Selain itu, ada dua orang yang disebut jenius di antara mereka. Keduanya mampu menekan mereka yang selevel di medan perang. Lang Dong sendiri sangat kuat. Dapat dikatakan bahwa dia setara dengan Lang Meng di tahap inti primal akhir. Sama seperti Lang Dong yang memimpin orang-orangnya ke wilayah manusia, para pemimpin berbagai pasukan juga dengan sangat efisien mengumpulkan tim untuk Zichen. Jumlah orang pada dasarnya sama seperti sebelumnya, dan semuanya aman dan sehat. Kekuatan tempur mereka berada di puncaknya. Selain itu, mereka juga membawa lebih dari 200 kultifator tahap inti primal awal, yang secara khusus diminta oleh Zichen. Di depan Zichen, ada peta besar, yang menggambarkan wilayah luar. Tentu saja, peta itu tidak menggambarkan semuanya, tetapi tempat-tempat di mana manusia saat ini ditempatkan. Di peta, ada titik-titik merah kecil, yang jumlahnya lebih dari 200. Zichen menunjuk titik-titik merah pada peta dan berkata, kalian para kultifator tahap inti primal awal, pergilah ke titik-titik merah ini dan bersembunyi. Aku tidak peduli apakah kalian pergi ke bawah tanah atau bersembunyi, tetapi kalian harus bersembunyi dengan baik. Begitu kalian menemukan jejak klan iblis, segera kirim sinyal untuk melapor. Untuk sinyalnya, seseorang akan mengirimkannya kepadamu nanti. Untuk periode waktu berikutnya, kamu yang bertanggung jawab atas hal ini. Apakah kalian semua mengerti? Zichen menata para kultifator tahap inti primal awal. Dimengerti, semua orang menjawab dengan keras. Bagus, semuanya, tinggalkan jejak kekuatan jiwa pada token Giyok itu, dan ukir nama kalian dan kekuatan mana yang kalian miliki. Zichen menutup peta dan melambaikan tangannya, dan banyak token Giyok muncul di depannya. Semua orang di tahap inti primal awal menerima satu, dan kemudian mereka mulai mengikuti instruksi Zichen. Setelah beberapa saat, Biksu itu kembali dengan lebih dari 200 token. Bahan token itu tidak bagus, dan pengerjaannya kasar, tetapi ukiran formasinya lebih halus. Suntikan juga kekuatan jiwamu ke dalam medali itu. Begitu kau menemukan jejak klan iblis, ekstrak kekuatan jiwa dari medali itu. Begitu klan iblis pergi, suntikan lebih banyak kekuatan jiwa ke dalam medali itu, jelas Zichen. Semua token ini dibuat olehnya. Di masa lalu, Sekte Wuji pernah menggunakan token ini dalam perang, tetapi pengerjaannya lebih rumit. Ketika token disuntikan dengan kekuatan jiwa, benda yang mirip dengan cermin perunggu di tangannya dapat merasakan dan menampilkannya. Begitu kekuatan jiwa menghilang, cahaya penginderaan juga akan menghilang. Bersama dengan tanda-tanda kehidupan yang mereka tinggalkan, dapat diketahui apakah orang-orang ini telah mati atau telah menemukan klan iblis. Setelah semua token disuntikan dengan kekuatan jiwa, semua orang terbang ke arah yang telah ditentukan. Sekitar setengah hari kemudian, semua kultifator tahap inti primal sudah berada di tempatnya. Melihat titik-titik cahaya di cermin perunggu, Zichen menganggup puas. Dengan demikian, sistem pengawasannya pun terbentuk. Setelah itu, saatnya menunggu klan iblis datang. Namun, sambil menunggu, semua orang juga bisa pergi berburu binatang purba. Tentu saja, ini dibawa perintah Zichen. Tanpa perintah Zichen, tidak ada yang berani pergi berburu. Dua hari kemudian, sistem pengawasan bereaksi. Sebuah titik cahaya telah menghilang. Titik itu berasal dari area terluar, tetapi token kehidupan menunjukkan bahwa orang yang menghilang masih hidup. Klan iblis ada di sini. Mereka cukup cepat, Zichen menatap titik cahaya yang menghilang di cermin perunggu dan mencibir. Kemudian, Zichen memberi perintah untuk mengumpulkan para kultifator tahap inti primal manusia. Dalam waktu kurang dari 10 nafas, semua orang telah tiba. 38 kultifator tahap inti primal akhir, lebih dari 200 kultifator tahap inti primal tengah, dan lebih dari 100 kultifator tahap inti primal awal. Jumlahnya hampir sama dengan yang terakhir kali. Klan iblis sudah ada di sini. Semuanya, ikuti aku. Kali ini, Zichen tidak membuang waktu. Setelah selesai berbicara, dia memimpin semua orang dalam perjalanan untuk melawan klan iblis. Ini juga merupakan pertama kalinya dalam sejarah Bethlehem di mana manusia mengambil inisiatif untuk menyerang klan iblis. Ribuan mil jauhnya, kedua belah pihak bertemu. Kali ini, ada lebih banyak pembudidaya klan iblis, dan mereka semua berasal dari klan Serigala. Kekuatan tempur mereka lebih kuat dari sebelumnya. Mereka berasal dari klan Sirius, tetapi mereka juga klan iblis. Semuanya, bunuh mereka sepuasnya, perintah Zichen. Kemudian, para kultifator tahap inti primal manusia menyerbu maju sambil membawa senjata mereka. Di sisi lain, para kultifator klan iblis yang dipimpin oleh Lang Dong tercengang saat melihat manusia yang agresif itu. Namun, wajah mereka kemudian menunjukkan ekspresi yang lebih kejam. Mereka bergegas maju dan memulai pertempuran. Manusia, mati. Lang Dong berteriak, lalu berubah menjadi seberkas cahaya, melewati kerumunan dan menuju ke arah Zichen, yang berada di belakang manusia. Jelas sekali dia ingin membunuh pemimpinnya terlebih dahulu. Kera iblis, pergilah kali ini. Pertarungan ini tidak akan mudah, jadi cobalah untuk mengakhirinya dengan cepat. Jika situasinya tidak terlihat baik, kamu dapat membantu, kata Zichen dengan tenang ketika dia melihat Lang Dong bergegas ke arahnya. Manusia, mati. Lang Dong bergegas maju dan menyerang Zichen. Namun, sebelum serangannya mengenai Zichen, ia dihalangi oleh Kera Iblis. Selanjutnya, si Kera Iblis memegang tongkat hitam dan melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah Lang Dong. Kekuatan tempur Lang Dong sangat kuat, tidak berlebihan jika menyebutnya monster di klan Sirius. Namun, di hadapan Kera Iblis yang kuat, dia tidak cukup kuat. Di bawah serangan terus-menerus dari si Kera Iblis, dia terus-menerus dipukul mundur. Ekspresi wajahnya berubah lagi dan lagi. Awalnya, dia dipenuhi dengan niat membunuh, tetapi akhirnya, dia berubah menjadi shock dan kemudian ketakutan. 733. Kekuatan tempur Kera Iblis itu membuat Lang Dong ketakutan. Di suku Serigala Surgawi, dia hampir bisa mengalahkan semua kultifator inti primordial tahap akhir. Namun, setelah bertarung dengan Kera Iblis di sini, dia berada dalam kondisi pasif sejak awal. Seorang kultifator inti primordial tahap awal dengan kekuatan tempur seperti itu. Hal ini membuatnya bertanya-tanya apakah Kera Iblis itu sama berbakatnya dengan Draconit. Selain itu, Kera Iblis itu bukanlah Draconit biasa, tetapi seorang jenius di antara Draconit. Karena Draconit biasa tidak dapat menekannya di awal pertempuran. Kera Iblis itu masih mengayunkan tongkatnya. Setiap serangan lebih kuat dari sebelumnya. Saat tongkat hitam itu menari, energi hitam yang bergulung-gulung melonjak seperti naga hitam yang ganas. Untuk membunuh seorang kultifator inti primordial tahap akhir, ia hanya membutuhkan lima atau enam serangan. Namun, ia telah mengayunkan tongkatnya sebanyak dua belas kali, dan ia masih belum dapat membunuh Iblis di depannya. Ini menunjukkan bahwa Iblis ini memang luar biasa. Setelah mengayunkan tongkatnya sebanyak lima belas kali, Kera Iblis itu tetap tidak menunjukkan tanda-tanda muntah darah atau terluka parah. Ia menghentikan tongkatnya dan memuji, kamu tidak jahat. Namun, bagi Langdong, ini adalah penghinaan, jenis yang paling mencolok. Benar saja, sesaat kemudian, si Kera Iblis menghinanya lagi. Namun, ini sudah berakhir. Pertarungan ini harus berakhir sekarang. Tepat saat Kera Iblis itu selesai berbicara, Langdong melihat Kera Iblis itu melambaikan tangan ke arahnya. Kemudian, sinar cahaya hitam mengelilingi tubuhnya. Cahaya hitam itu seperti belenggu, menjeratnya. Ada energi aneh di belenggu cahaya hitam itu. Tidak hanya memenjarakan tubuhnya, tetapi juga memenjarakan energi di tubuhnya. Energi yang awalnya gila kini surut seperti air pasang. Perasaan kehilangan energi dan menjadi manusia biasa ini membuat Langdong panik. Dia meraung dan mengaktifkan energi di tubuhnya. Dalam sekejap, belenggu cahaya hitam itu hancur. Energi yang terkurung dilepaskan lagi, memenuhi tubuhnya. Belenggu cahaya hitam itu hanya bertahan kurang dari satu tarikan napas. Namun, waktu sesingkat itu sudah cukup bagi Kera Iblis untuk melancarkan serangan yang kuat dan efektif. Ledakan. Aura tongkat hitam itu bergejolak. Tongkat itu mendarat di kepala Kera Iblis. Ledakan itu bergema di langit dan energi yang mengerikan itu pun tersebar. Pertarungan antara keduanya berakhir dengan serangan ke-16 Kera Iblis itu. Keajaiban dari suku Serigala Surgawi, Langdong, dibunuh oleh Kera Iblis begitu saja. Pada saat yang sama, Biksu itu juga bergegas ke medan perang dan membunuh seorang keajaiban dari ras Iblis. Sedangkan untuk anak ajaib yang lain, dia serahkan pada Sikra Iblis. Pertempuran terus berlanjut, dan suara ledakan diri meredam semua suara lain di langit. Pertarungan di medan perang sangat sengit. Mayat manusia dan Iblis berjatuhan dari langit setiap saat. Langdong, pemimpin klan monster, terbunuh, dan dua pasukan kuat lainnya terbunuh. Moral klan monster sangat menurun, dan jumlah korban meningkat. Di mata banyak manusia, klan Iblis tidak pernah takut, tetapi hari ini, mereka telah belajar untuk takut dan mulai melarikan diri. Namun, Sikra Iblis dan Biksu itu mondar-mandir di tepi jurang. Semua Iblis yang mencoba melarikan diri akan dibunuh oleh mereka berdua. Tentu saja, tindakan mereka berdua bukan lagi sebuah peringatan, tetapi merupakan pembantaian yang kejam, tidak membiarkan satu pun dari ras Yaololos. Seiring berjalannya waktu, jumlah Iblis pun semakin berkurang hingga mereka musnah sepenuhnya. Saat bala bantuan manusia dan para pemimpin tiba, pertempuran telah berakhir. Ketika mereka melihat bahwa tidak ada lagi Iblis yang masih hidup, mereka sekali lagi tercengang. Klan Serigala Surgawi Mereka sebenarnya dari klan Serigala Surgawi. Klan Serigala Surgawi adalah klan besar di antara klan monster. Mereka sangat kuat dan selalu mampu mengalahkan manusia. Namun, hari ini, mereka semua dibantai oleh manusia. Terlebih lagi, jumlah korban klan monster masih jauh lebih banyak daripada jumlah korban manusia. Namun, setelah melihat esensi eliksir yang sangat lemah, banyak pemimpin yang mulutnya berkedut. Ini menandakan bahwa mereka tidak dapat bertarung lagi dan harus digantikan. Alasan utama mengapa manusia bisa menjadi begitu kuat adalah karena ramuan ledakan darah dan ramuan harta karun, serta semangat mereka yang tak kenal takut. Namun, setelah dua pertempuran ini, tampaknya pengorbanannya lebih besar daripada keuntungannya. Ini karena ramuan ledakan darah bernilai jutaan batu vitalitas tingkat atas. Namun, tidak semua cincin spiritual klan monster memiliki begitu banyak batu vitalitas. Kali ini, ada tiga orang besar dalam tim. Mereka seharusnya bisa menebus sebagian kekalahan. Zichen tampaknya sudah menebak apa yang dipikirkan semua orang. Mendengar ini, semua orang menghela napas lega. Mereka yang bisa bergerak, cepat bersihkan medan perang, perintah Zichen dengan keras. Kemudian, dia melihat ke arah para pemimpin berbagai pasukan dan berkata, kita telah menghabisi lawan dalam dua pertempuran. Ini adalah kemenangan besar. Namun, setelah kemenangan besar ini, kita harus menghadapi lebih banyak pasukan klan monster. Oleh karena itu, kali ini, berapapun banyaknya orang yang kau bawa, kau harus memberiku dua atau tiga kali lipatnya. Sebelum ada yang bisa bicara, Zichen memberi isyarat agar mereka diam. Kemudian, dia berkata, ini adalah pertempuran antara dua wilayah. Ini adalah pertempuran yang menyangkut masa depan. Pada saat ini, jika kalian ingin menang, kalian harus mengesampingkan keegoisan pribadi kalian dan bersatu melawan musuh. Jika kalian memiliki kemampuan, kalian harus mengirimkan sebanyak mungkin esensi eliksir. Zichen kemudian menoleh untuk melihat kelima penguasa itu dan berkata, khususnya kelima penguasa itu, sudah waktunya untuk mengeluarkan apa yang telah kalian kumpulkan selama 10 ribu tahun. Pada saat ini, sebagai kelima penguasa itu, kalian harus memimpin. Jangan khawatir, Zichen. Kami pasti akan mendukungmu. Kali ini, kelima pasukan penguasa itu begitu terus terang sehingga bahkan Zichen pun terkejut. Zichen tidak tahu bahwa setelah kemenangan besar dalam pertempuran pertama, mereka berlima mengambil kesempatan untuk kembali ke keluarga mereka dan menyampaikan kabar baik. Pada saat yang sama, mereka juga memberitahu para tetua dan leluhur agung tentang apa yang telah terjadi di sini. Kemudian, kelima orang itu dimarahi dengan berbagai tingkatan. Di antara mereka, sangguan Feksiong adalah yang paling banyak dimarahi. Leluhur agung keluarga sangguan menegur sangguan Feksiong karena dianggap icik dan tidak berguna. Dia tidak tahu bagaimana melihat gambaran besar dan tidak fleksibel. Dengan keberadaan kura-kura tua, kebangkitan pavilion barbar surgawi tidak dapat dihindari. Begitu Zichen dan para jenderalnya yang kuat tumbuh dewasa, tidak diragukan lagi bahwa mereka akan mampu menekan pasukan penguasa. Dalam keadaan seperti itu, menyinggung Zichen demi harga diri adalah sesuatu yang hanya akan dilakukan oleh orang yang tidak punya otak. Kemudian, leluhur agung keluarga sangguan memperingatkan sangguan Feksiong untuk bekerja sama sepenuhnya dengan Zichen. Bekerja sama sepenuhnya bukan untuk mengjilat, tetapi demi keuntungan. Terutama setelah mendengar bahwa Zichen telah membagikan semua rampasan, leluhur agung keluarga sangguan bahkan mengatakan bahwa dia akan memberikan apapun yang diinginkan Zichen. Saat itu, sangguan Feksiong sangat bingung dan bertanya kepada leluhur agung. Zichen tidak memiliki keuntungan apapun, jadi mengapa dia melakukan ini? Bukankah semuanya demi keuntungan? Lalu, keuntungan apa yang dimiliki Zichen? Ketika leluhur agung keluarga sangguan mendengar ini, dia sangat marah hingga hampir menendang sangguan Feksiong. Di sampingnya, sangguan Feline juga mencibir dengan nada menghina. Bodoh, siapa bilang Zichen tidak punya keuntungan? Paviliun Barbar Surgawi tidak bertarung dan mempertahankan kekuatan mereka. Ini salah satu keuntungan. Zichen ingin membawa kalian untuk menaklukkan tempat ini tanpa keuntungan apapun. Ini demi masa depan Paviliun Barbar Surgawi. Ini juga keuntungan kedua. Masa depan, sangguan Feksiong masih belum mengerti. Bodoh, tidakkah kau lihat bahwa Zichen ingin pergi? Dia tanpa pamri membantu kalian mengalahkan Ras Iblis untuk membuka jalan bagi Paviliun Barbar Surgawi sehingga Paviliun Barbar Surgawi tidak akan ditindas oleh Ras Iblis di dunia binatang kuno. Kalau tidak, apakah kau pikir dia bodoh? Dengan begitu banyak kekuatan besar di sekitarnya, dia bisa pergi kemanapun yang dia inginkan di dunia binatang kuno. Mengapa dia tinggal di sana dan membuang-buang waktunya untuk kalian? Sangguan Fei Lin terus berkata dengan nada meremehkan. Jawaban dari keluarga lain hampir sama. Mereka sepenuhnya mendukung Zichen. Jika di lain waktu, mereka pasti akan curiga dengan motif dan niat Zichen. Namun, saat ini, Zichen memang melakukan ini untuk Beth Lam Lendan, tentu saja, untuk Heavenly Barbarian Paviliun. Setelah pasukan penguasa memberi jaminan, pasukan lainnya pun ikut memberi jaminan bahwa tidak akan ada masalah. Setelah medan perang dibersihkan, semua orang mulai kembali. Kemudian, para pemimpin berbagai pasukan mulai kembali ke keluarga mereka untuk mengumpulkan esensi eliksir mereka. Dalam sekejap, lebih dari 60 persen saripati eliksir dari berbagai kekuatan di Beth Lam Lendan terkumpul di dunia binatang purba. Setelah kembali dari medan perang, Kera Iblis juga meninggalkan dunia binatang kuno dengan sejumlah sumber daya dan kembali ke pavilion Barbar Surgawi. Dengan formasi teleportasi dan kecepatan luar biasa milik Kera Iblis, ia dapat melakukan perjalanan pulang pergi dalam sehari semalam. Keesokan paginya, sebelum berbagai pasukan kembali, Kera Iblis adalah yang pertama kembali. Sebagai pemimpin, kediaman Zichen diatur secara khusus. Tidak hanya kedap suara, tetapi juga ada formasi di luar. Begitu Kera Iblis kembali, dia pergi mencari Zichen dan mengguncang formasi itu dengan kuat, menyebabkan seluruh kediaman berguncang seolah-olah terjadi gempa bumi. Kemudian, formasi itu terbuka dan Zichen keluar. Dia berkata dengan tidak senang, kau datang pagi-pagi sekali. Kau sengaja melakukannya, bukan? Si Kera Iblis juga melontarkan lelucon langka. Ia bertanya dengan polos, aku tidak merusak kesenanganmu, kan? Apa yang menyenangkan di siang bolong? Zichen menatap. Sangguan UER, yang mengikuti Zichen dari belakang, sedikit tersipu. Sejak saat mereka mabuk, mereka berdua secara alami hidup bersama. Sebagai mereka berdua yang telah mencicipi buah terlarang untuk pertama kalinya, tidak dapat dihindari bahwa mereka akan terlalu memanjakan diri. Di mana barang-barangnya? Tanya Zichen. Dua ribu pil ledakan darah dan dua ratus pil harta karun. Beritahu Kinsing dan Kinhai untuk membuat dua pil ini sesegera mungkin. Kera Iblis memberikan semua pil yang dibawanya kembali dari pavilion barbar surgawi kepada Zichen. Aku sudah memberikanmu barang-barang itu. Sekarang sudah beres. Kau bisa kembali dan melanjutkan. Si Kera Iblis bercanda dan pergi. Mengabaikan Kera Iblis, Zichen menyimpan kedua pil itu. Saat pertempuran berlanjut, esensi eliksir dari berbagai kekuatan mungkin dapat menyediakan persediaan yang diperlukan, tetapi bukan pilnya. Itulah sebabnya Zichen meminta Kera Iblis untuk kembali dan mengambil pil. Jika ada dua pertempuran lagi seperti ini, berbagai kekuatan tidak akan dapat menyediakan pil secara normal. Kemudian, pavilion barbar surgawi akan menyediakan pil berikutnya. Dua hari kemudian, para pemimpin berbagai pasukan membawa esensi eliksir mereka. Kali ini, mereka benar-benar mengerahkan segenap kemampuan dan bekerja sama sepenuhnya dengan Zichen. Jumlah esensi eliksir tahap akhir langsung menembus angka 70. Selain itu, ada lebih dari 800 esensi eliksir tahap tengah. Esensi eliksir tahap awal hampir hancur sendiri di medan perang dan hampir tidak berarti. Melihat esensi eliksir yang padat di depannya, Zichen benar-benar merasa sedikit linglung. Dia teringat kembali saat pertama kali memasuki kota Changli. Raungan dari seorang kultifator esensi eliksir hampir membuatnya pingsan. Pada saat itu, esensi eliksir tidak terjangkau di matanya. Namun hari ini, dia benar-benar memimpin pasukan esensi eliksir seperti itu. 734 Berita pemusnahan total itu menyebabkan keributan di klan anjing surgawi. Lalu, muncullah segala macam ketidakpercayaan. Mereka hanyalah manusia. Bagaimana mungkin mereka bisa memusnahkan seluruh klan iblis? Hanya berdasarkan sedikit kekuatan tempur manusia dan kepengecutan mereka. Banyak orang di klan anjing surgawi tidak percaya bahwa klan mereka dibantai oleh manusia. Mereka percaya bahwa klan monster tidak merasa puas setelah memusnahkan manusia. Jadi mereka pergi untuk memburu binatang purba lagi. Dan ada banyak orang yang punya tebakan seperti itu. Namun tak lama kemudian, berita menyebar dari klan serigala langit bahwa Langdong telah memimpin orang-orang untuk menyerang manusia dan belum kembali dalam waktu lama. Diduga seluruh pasukan telah dimusnahkan. Setelah berita ini tersebar, terjadilah keributan besar. Siapakah Langdong? Ia adalah seorang ahli dari klan serigala surgawi. Kekuatan tempurnya luar biasa. Para naga biasa bukanlah tandingannya. Terlebih lagi, saat ia berada di tahap tengah inti primal, ia telah membunuh monster inti primal tahap akhir yang kuat. Sekarang, Langdong sudah berada di tahap akhir primal core. Di dunia ini, siapa yang bisa membunuhnya? Mungkin bahkan para dragonian yang kuat pun tidak bisa. Tetapi keberadaan seperti itu, bersama dengan dua monster yang kuat, sebenarnya tidak kembali untuk waktu yang lama setelah membunuh manusia. Mungkinkah Langdong juga tidak merasa puas dan pergi berburu binatang purba? Namun, itu jelas mustahil. Pada level Langdong, ia meremehkan berburu binatang purba di wilayah luar. Dua kejadian ini telah membuat mereka memperhatikan manusia. Tidak apa-apa jika mereka tidak memperhatikan, tetapi begitu mereka memperhatikan, mereka menemukan sesuatu yang tidak biasa. Di antara manusia, ada satu eksistensi yang lebih kuat yang dapat membunuh monster inti primal tahap akhir dan adik laki-laki Langdong, Langmeng. Dan selama periode ini, dia juga membunuh banyak monster primal core tahap akhir. Mungkinkah itu dia? Dalam benak klan monster, muncullah monster ape. Jika benar seperti yang dikatakan dunia luar, kemungkinan pihak lain membunuh Langdong sangat tinggi. Namun, tidak ada kabar dari klan monster lainnya. Apa yang bisa mereka katakan? Tepat saat semua orang bertanya-tanya dan menebak-nebak, manusia yang seharusnya berada di wilayah luar malah masuk ke wilayah dalam tanpa peringatan. Ini adalah pasukan manusia dengan lebih dari seribu kultifator inti primal. Pemimpinnya adalah Zichen, dan di sampingnya ada monster kera dan biksu. Setelah beristirahat selama dua hari, Zichen memutuskan untuk mengambil inisiatif menyerang tanpa menunggu pasukan iblis menyerang. Pertama, karena menunggu secara pasif bukanlah gaya Zichen. Kedua, Zichen ingin mendapatkan beberapa sumber daya untuk semua orang. Oleh karena itu, dia mengarahkan pandangannya ke perkemahan klan iblis di sini. Dia ingin memanfaatkan fakta bahwa klan iblis belum bangun untuk menghancurkan perkemahan itu secepat kilat dan memperoleh banyak sumber daya. Sepanjang perjalanan, untuk mencegah berita itu bocor, Zichen melepaskan indra spiritual yang kuat untuk merasakan semua gerakan di area itu. Begitu dia menemukan jejak klan iblis, dia akan membunuh mereka dengan sekuat tenaga. Tentu saja mereka juga tidak akan membiarkan binatang purba manapun pergi. 25 mil di depan, ada sekelompok setan. Indra spiritual Zichen yang kuat mendeteksi sekelompok setan lainnya. Mendengar ini, kera iblis berubah menjadi seberkas cahaya dengan tongkat hitam di tangannya. Tak lama kemudian, biksu itu berubah menjadi seberkas cahaya kemasan dan mengikutinya dari dekat. Keduanya menyerang bersamaan, bukan karena khawatir kera iblis tidak akan mampu membunuh lawannya, tetapi karena ingin segera mengakhiri pertempuran. Pasukan itu tidak berhenti hanya karena mereka menemukan jejak klan iblis. Pasukan yang terdiri dari seribu orang itu terus bergerak maju. Selama periode ini, mereka bahkan tidak merasakan sedikitpun fluktuasi energi. Kera iblis dan biksu itu telah terbang kembali. Ketika mereka kembali, keduanya mengangguk untuk menunjukkan bahwa mereka telah menyelesaikan misi mereka. Ekspresi Zichen sangat tenang, tetapi di belakangnya, sekelompok kultifator inti primal tahap akhir sangat terkejut. Mereka telah berada di dalam perkemahan selama beberapa hari, dan akhirnya menyadari betapa mengerikannya mereka bertiga. Dengan indera spiritual Zichen yang kuat dan kekuatan tempur keduanya, mereka bertiga bekerja sama dengan mulus. Sepanjang perjalanan, mereka telah membunuh beberapa gelombang iblis tanpa membuat siapapun khawatir. Kera iblis, pergilah dan rasakan perkemahan itu lagi. Saat mereka masuk lebih dalam, mereka bertemu lebih banyak iblis. Zichen tahu bahwa mereka akan segera mencapai tujuan mereka. Hati-hati, jangan sampai mengekspos dirimu. Tepat saat kera iblis hendak menghilang, Zichen mengingatkannya lagi. Setelah meninggalkan garis pandang semua orang, Zichen merasakan bahwa kera iblis yang tinggi itu telah menyusut menjadi seukuran mini. Ia seperti bola hitam kecil seukuran kepalan tangan, terbang mendekati tanah. Meskipun tubuhnya telah menyusut, kecepatan si kera iblis tidak berkurang. Perkemahan yang paling dekat dengan lokasi Zichen saat ini adalah perkemahan klan anjing surgawi. Ada seorang pemimpin klan anjing surgawi dan lebih dari selusin kultifator inti primal tahap akhir. Sedangkan untuk kultifator inti primal tahap awal dan tahap menengah, kera iblis langsung mengabaikan mereka. Ini dianggap sebagai perkemahan kecil. Hasil panen klan anjing surgawi akan ditempatkan di sini, dan setelah beberapa waktu, akan dikirim ke perkemahan klan anjing surgawi. Perkemahan sekecil itu, di area yang luas ini, terdapat tidak kurang dari lima klan anjing surgawi. Setelah sumber daya dikirim ke perkemahan yang lebih besar, mereka akan dikirim ke dunia luar. Daerah ini sangat luas, sehingga manusia dan iblis dapat memburu binatang purba bersama-sama tanpa harus bertemu. Namun, iblis tidak bisa. Mereka ingin menekan manusia dan mengusir mereka, jadi mereka memaksa manusia kembali. Kedatangan si kera iblis seukuran kepalan tangan itu tidak dirasakan oleh satupun iblis. Setelah mengamati dengan saksama persebaran para kultifator kuat di sini, dia pergi tanpa bersuara. Setelah itu, Zichen memimpin pasukannya. Sekelompok orang melancarkan serangan yang merusak perkemahan kecil ini di tengah kegelapan malam. Saat para iblis bereaksi, mereka sudah dikelilingi oleh banyak manusia. Perkemahan itu sepenuhnya dikelilingi oleh manusia. Bahkan seekor lalat pun tidak bisa terbang keluar, apalagi seorang manusia. Sialan, itu ternyata manusia. Manusia tercelah, beraninya kalian datang ke sini dan bertindak begitu kejam. Aku akan memastikan kalian tidak kembali. Di tengah segala macam gemuruh, segerombolan setan bergegas keluar dari perkemahan. Membunuh. Menghancurkan. Manusia memberi perintah dengan dingin. Kemudian, berbagai macam cahaya terpancar dari senjata ramuan itu. Dengan jumlah manusia yang beberapa kali lipat lebih banyak dari para iblis, dan dengan adanya pengepungan, hampir mustahil bagi para iblis untuk keluar dari pengepungan dan membunuh satu manusia pun. Banyak setan yang mati di tengah jalan. Sepanjang jalan, bahkan jika beberapa kultifator primal kor tahap akhir bergegas keluar, mereka akan dibunuh oleh manusia yang beberapa kali lebih kuat dari mereka. Adapun para kultifator inti primal yang ingin menghancurkan diri sendiri saat melihat situasi tidak baik, mereka akan dibunuh terlebih dahulu oleh biksu dan kera iblis. Hanya dalam beberapa serangan, lebih dari separuh kultifator kuat ras iblis terbunuh. Sisanya menjaga perkemahan dan tidak menyerang, menunggu klan mereka sendiri datang dan membantu. Namun kemudian, tibalah giliran manusia untuk menyerang. Mereka mengambil inisiatif untuk melancarkan serangan demi serangan. Ketika langit cerah, tidak ada lagi iblis yang hidup di perkemahan itu. Perkemahan itu berhasil ditaklukkan. Kemudian, beberapa kultifator inti primal tahap akhir memasuki perkemahan dan membuka tempat penyimpanan binatang buas kuno. Ketika semua binatang purba di perkemahan itu dikeluarkan, semua orang tercengang. Hasil panennya terlalu besar, begitu besarnya sehingga mereka pun terkejut. Namun semua itu tidak ada artinya bagi Zichen. Hitung panennya, kata Zichen. Kemudian, seorang kultifator inti primal tahap akhir keluar dan mulai menghitung barang-barang. Setelah penghitungan selesai, barang-barang ini disimpan oleh Zichen dan dibagikan setelah pertempuran. Selain perkemahan klan anjing surgawi, ada empat perkemahan lain di daerah ini. Semuanya berskala sama dan milik empat klan lainnya. Kera iblis segera menyampaikan berita itu. Ayo terus maju dan hancurkan perkemahan ini, kata Zichen. Kemudian kelompok itu terus bergerak maju dan menyerang perkemahan lainnya. Setiap kali mereka melancarkan serangan, mereka akan melakukannya di malam hari. Ketika mereka melancarkan serangan, mereka akan mengepung semua orang, tidak membiarkan satupun iblis melarikan diri atau memberi tahu siapapun. Dan karena mereka sangat percaya diri, iblis-iblis ini tidak memiliki perangkat apapun untuk mengirimkan sinyal ketika mereka dalam bahaya. Hanya dalam waktu lima hari, kelompok itu berhasil menaklukkan lima perkemahan ras iblis. Sumber daya yang mereka peroleh membuat semua kultifator inti primal yang berpartisipasi dalam pertempuran itu merasa iri. Ini adalah panen besar dalam arti sebenarnya. Setelah menaklukkan lima perkemahan, sikra iblis berkata, jika kita terus masuk lebih dalam, kita akan mencapai perkemahan yang lebih besar. Hampir tidak realistis bagi kita untuk menghancurkannya secara diam-diam. Begitu kita bertemu sekelompok besar iblis, kita pasti akan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Zichen tersenyum misterius dan berkata, lima perkemahan sudah cukup. Jika kita teruskan, kita akan kehilangan lebih banyak daripada yang kita dapatkan. Mundur. Akhirnya Zichen memberi perintah. Tim yang beranggotakan seribu orang itu mulai mundur. Dibandingkan saat mereka datang, mereka jauh lebih berani saat kembali. Sikra iblis dan biksu berada di belakang kelompok dan berjaga-jaga. Dalam perjalanan pulang, semua orang benar-benar santai. Mereka dapat dengan bebas membunuh binatang purba yang mereka temui, tetapi syaratnya adalah setelah membunuh binatang purba tersebut, mereka harus menyerahkannya kepada Zichen sebagai sumber daya bersama. Pada akhirnya, mereka akan didistribusikan sesuai dengan kontribusi mereka. Tidak ada seorang pun yang berkeberatan dengan hal ini. Sejak Zichen pergi bersama kelompoknya, para pemimpin berbagai pasukan berada dalam keadaan takut dan gentar. Lebih dari sepuluh hari telah berlalu, tetapi tidak seorang pun kembali. Hal ini membuat semua orang merasa tidak nyaman. Selama waktu ini, mereka telah mengirim banyak kultifator inti primal untuk menyelidiki, tetapi tidak ada berita. Tuhan, mereka kembali, mereka kembali. Teriakan seorang kultifator primal core terdengar dari kejauhan. Itu adalah kultifator primal core yang pergi untuk menyelidiki. Mereka kembali. Mata semua orang berbinar. Meskipun mereka gembira, mereka juga sangat khawatir. Mereka sangat bimbang. Berapa banyak yang kembali? Apakah ada 500? Ketika mereka pergi, jumlah kultifator primal core lebih dari seribu. Jika mereka kembali hanya dengan 500, mereka akan kehilangan 60%. 60% adalah jumlah maksimal yang dapat mereka terima. Ada seribu? Jawab kultifator inti primal. Apa? Seribu? Ini hampir tidak ada konsumsi. Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah mereka tidak bertemu dengan klan iblis? Sementara mereka masih tidak percaya, sebagian besar pasukan telah kembali. Para pembudidaya inti primal di langit berwarna hitam. Jumlah mereka hampir seribu, dan mustahil untuk melihat konsumsinya sekilas. Ketika semua orang kembali, wajah mereka dipenuhi kegembiraan. Sebelum mereka sempat bertanya, mereka berteriak keras tentang panen raya. Melihat ekspresi gembira semua orang, para kultifator inti primal juga sangat gembira. Setelah kedua belah pihak bertemu, mereka dengan bersemangat menceritakan rincian penyerbuan terhadap perkemahan itu. Apa? Kita menyerbu lima pos terdepan. Mendengar berita ini, semua orang tercengang. Iya, totalnya ada lima pos terdepan. Namun, itu semua berkat kebijaksanaan pimpinan Sir Zichen. Kami punya pandangan jauh ke depan dan menyerbu lima pos terdepan tanpa memberi tahu klan iblis. Selama perjalanan ini, semua orang semakin mengagumi Zichen. Kata-kata mereka penuh dengan kekaguman dan rasa hormat. Setelah mereka menjelaskan secara rincin, para pemimpin juga sangat bersemangat. Terutama ketika mereka mendengar bahwa panen kali ini luar biasa, mata mereka berbinar. Semuanya demi keuntungan. Seperti yang diharapkan, keuntungan telah datang. Terlebih lagi, mereka bisa melihat keuntungan tanpa harus mengalahkan klan iblis. Ini jauh di luar ekspektasi mereka. 735 Di hadapan mereka, terdapat deretan binatang purba yang mempesona. Mereka menumpuk seperti gunung kecil, memancarkan berbagai macam cahaya cemerlang yang menyilaukan pikiran. Ada mayat binatang purba lengkap dan seri binatang purba yang dibagi menurut bahannya. Berbagai toples giyok berisi darah binatang purba dan darah esensi ditempatkan di mana-mana. Sekilas, seolah-olah seseorang telah datang ke gudang harta karun pavilion barbar surgawi. Selain saripati darah binatang buas kuno, ada berbagai obat-obatan kuno tersegel, obat-obatan spiritual, dan sumber daya lainnya yang diperoleh ras iblis selama kurun waktu ini. Melihat tumpukan sumber daya yang bagaikan gunung, para pemimpin berbagai pasukan tercengang. Kekuatan Jiwa Zichen yang dahsyat dengan cepat menghitung bagaimana cara mendistribusikan sumber daya kepada tim yang beranggotakan lebih dari seribu orang. Tentu saja, dia tidak dapat mendistribusikannya satu per satu. Dia harus mengumpulkan kontribusi semua orang dan mendistribusikannya langsung ke satu faksi. Tidak termasuk pavilion barbar surgawi, ada 38 pasukan yang berpartisipasi dalam pertempuran ini. Dengan kata lain, tumpukan sumber daya yang seperti gunung hanya perlu dibagi menjadi 38 bagian. Setelah menghitung cara mendistribusikan sumber daya, Zichen mulai mendistribusikannya. Pertama, ia mendistribusikannya ke pasukan yang lebih kecil. Mereka telah mengirimkan lebih sedikit ahli tahap asal dan, jadi keuntungan mereka secara alami lebih kecil. Setelah itu, pasukan yang lebih besarlah yang menerima lebih banyak. Setelah 35 dari 38 pasukan didistribusikan, kurang dari setengah tumpukan sumber daya yang seperti gunung itu tersisa. Selanjutnya, Zichen membiarkan kelima penguasa membagi sumber daya yang tersisa secara merata. Zichen membagikan semua sumber daya, tetapi dia tetap tidak menyisakan satu pun untuk pavilion barbar surgawi. Meskipun pembagiannya tidak sepenuhnya adil, itu tidak terlalu jauh. Berbagai kekuatan relatif puas. Lebih jauh lagi, ini adalah pertama kalinya mereka memperoleh keuntungan sebesar itu sejak memasuki wilayah ini. Setelah berbagai pasukan merasa puas dengan sumber daya yang ada, mereka bertanya kepada Zichen apakah dia punya perintah lain. Tentu saja, ini hanya permintaan yang cukup sopan. Kerugian kali ini hampir nol, jadi Zichen tidak akan meminta apapun dari mereka. Siapa yang tahu bahwa setelah Zichen mendengar ini, dia malah menunjuk ke arah kelompok Alchemy Prime dan berkata, Orang-orang yang aku inginkan jumlahnya dua kali lipat lebih banyak dari orang-orang di sini. Kelompok pemimpin itu tercengang sekali lagi. Mengapa mereka masih menginginkan lebih banyak orang? Setelah menghancurkan lima markas mereka dan merampok begitu banyak sumber daya, binatang iblis itu tentu saja marah. Selanjutnya, mereka pasti akan lebih memperhatikan manusia dan bersama-sama mengirim binatang iblis alam inti dalam untuk menyerang. Jumlah binatang iblis itu pasti tidak akan kurang dari dua ribu, atau bahkan lebih. Oleh karena itu, Anda harus memberi saya setidaknya dua ribu binatang iblis alam inti dalam. Di antara mereka, pasti ada lebih dari dua ratus binatang iblis alam inti dalam. Sisanya harus binatang iblis tingkat menengah. Jika Anda memberi saya binatang iblis alam inti dalam tahap awal, beritahu mereka terlebih dahulu bahwa begitu mereka memasuki medan perang, mereka harus fokus pada penghancuran diri. Kata-kata Zichen membuat wajah para kultifator tahap asal dan menjadi masam. Sumber daya ini memang tidak mudah diperoleh. Tuan Zichen, kita memang punya orang, tapi bagaimana dengan sumber daya? Pada saat ini, bahkan pemimpin para penguasa memiliki ekspresi sulit di wajahnya. Menurut pengaturan Zichen, setiap kultifator primal core tahap tengah akan diberikan pil blut eksplosion, dan setiap kultifator primal core tahap akhir akan diberikan pil harta karun. Bahkan para penguasa tidak akan mampu menanganinya. Kirim saja orangnya, serahkan saja sumber dayanya padaku. Mengganti topik, Zichen berkata, namun, sumber daya ini tidak akan diberikan secara cuma-cuma. Kalian harus menukarnya dengan barang yang nilainya sama. Setelah mengatakan itu, Zichen mengeluarkan banyak kertas. Di dalamnya ada beberapa sumber daya yang dibutuhkan untuk ditukar dengan pil ledakan darah dan pil harta karun. Jelas, dia sudah siap. Kelompok pemimpin itu menerimanya dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Mereka takut Zichen akan memanfaatkan kesempatan ini untuk memeras mereka. Namun, setelah melihat daftar itu dengan saksama, seseorang berseru, ini setara dengan harga pokok. Ya ampun, itu memang harga pokoknya. Kelompok pemimpin itu berseru. Ketika mereka mengangkat kepala lagi, wajah mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Mereka mengira Zichen akan mengambil kesempatan ini untuk menaikkan harga atau mendapat untung dari mereka. Namun, dia tidak melakukannya. Setelah berurusan dengan keluarga Kin sebelumnya, mereka tahu berapa biaya untuk memurnikan pil ini. Pada daftar yang ditulis Zichen, barang-barang yang perlu ditukar setara dengan pil harta karun keluarga Kin, atau bahkan sedikit lebih rendah. Zichen tersenyum tetapi tidak mengatakan apapun. Ia tampak rendah hati. Para pemimpin agak tersentuh. Tindakan Zichen benar-benar tanpa pamrih. Ia melakukan ini demi Fringe dan demi semua faksi. Mereka tidak perlu khawatir ketika menyerahkan bawahan mereka di tangan orang seperti itu. Baiklah, cepatlah jika kau ingin menukarnya. Namun, ini hanya terbatas pada pertempuran di sini. Setelah pertempuran selesai, kita akan kembali ke harga semula, kata Zichen sambil tersenyum. Kelompok pemimpin itu tidak lagi ragu-ragu dan segera mulai bertukar. Karena mereka baru saja mendistribusikan sumber daya, banyak sumber daya dikembalikan ke Zichen. Semua orang sangat puas dengan hasilnya. Tentu saja, Zichen mendapat untung dari pertukaran itu. Dia telah membuat daftar sumber daya berdasarkan konsumsi keluarga Kin. Teknologi keluarga Kin tidak mewakili teknologi Cauldron Spirit. Terlebih lagi, Zichen tidak akan menyerahkan pil ledakan darah dan pil harta karun dengan harga terendah pada saat seperti ini. Jika tidak, itu akan membawa masalah bagi pavilion barbar surgawi di masa mendatang. Pertukaran berlangsung lama, ada banyak vaksi yang sengaja memanfaatkan harga rendah untuk menukar lebih banyak. Alasan mengapa Zichen bersedia menukar lebih banyak adalah karena ia berharap mereka akan mendistribusikan pil eliksir dan memastikan bahwa setiap orang akan memilikinya. Dengan cara ini, lebih sedikit inti dantian yang akan mati dalam pertempuran yang akan datang. Setelah pertukaran itu, berbagai vaksi mulai mengerahkan tenaga mereka dan bersiap untuk perang. Dibandingkan dengan manusia, ras monster sangat terguncang. Hanya dalam beberapa hari, lima perkemahan mereka telah dihancurkan oleh manusia. Berita ini sungguh tidak dapat diterima oleh mereka. Terlebih lagi, semua orang di perkemahan mereka telah terbunuh. Ras monster telah menderita kerugian besar kali ini. Seperti yang dikatakan Zichen, mereka mulai menganggap serius manusia. Tampaknya manusia kali ini benar-benar berbeda. Mereka telah berulang kali menyebabkan ras monster menderita kerugian. Selain manusia naga, enam ras utama ras monster telah berkumpul untuk membahas perang salib melawan manusia. Apakah perlu membahas ini? Bawa saja orang-orang kita dan bunuh mereka. Mereka hanyalah manusia biasa. Kekuatan tempur mereka lemah, tetapi mereka selalu menggunakan metode curang, kata seorang ahli dari klan Tiangou dengan marah. Benar sekali. Manusia telah menyergap kita dan menyebabkan kita menderita kerugian. Maka kita akan membunuh mereka dan membunuh mereka dengan kekerasan, kata pemimpin klan Tiangou yang telah menderita kerugian besar. Kemudian, klan Singa Surgawi, klan Harimau Surgawi, dan klan Macan Tutul Surgawi semuanya angkat bicara dengan marah. Di antara enam klan iblis, lima di antaranya telah menderita kerugian besar. Klan Kera Surgawi tidak disergap oleh manusia karena perkemahan mereka lebih sedikit dan lebih jauh. Enam klan iblis utama adalah klan Singa, Harimau, Macan Tutul, Serigala, Anjing, dan Kera. Namun, mereka tidak berubah dari binatang buas biasa. Sebaliknya, mereka berubah dari binatang Surgawi yang sangat kuat. Lima dari enam klan telah setuju untuk mengirim pasukan. Saran klan Kera Surgawi tidak lagi penting. Keratua dari klan Kera Surgawi juga berkata perlahan, kami dari klan Kera Surgawi berada jauh dari perkemahan manusia. Sebaiknya kita menjauh dari sini. Tidak apa-apa jika klan Kera Surgawi tidak mengirim pasukan. Mari kita bahas cara mengirim pasukan. Beberapa dari mereka mengabaikan keratua. Klan Kera Surgawi dikenal sebagai salah satu klan iblis utama. Tentu saja, mereka kuat dalam pertempuran. Selain itu, para jenius dalam klan mereka berani menantang klan manusia naga. Kecakapan pertempuran mereka mungkin yang terkuat di antara ke enam klan. Namun, jumlah klan Kera Surgawi terlalu sedikit. Jumlah keturunan langsungnya bahkan lebih sedikit lagi. Setiap keturunan langsung dalam klan adalah harta karun. Dibandingkan dengan klan Serigala Surgawi, ini jauh berbeda. Oleh karena itu, klan Kera Surgawi selalu menjadi yang terlemah dari ke enam klan. Mereka tidak menyangka keratua akan mengirim pasukan. Itu hanya pertemuan simbolis dari ke enam klan. Masing-masing dari kita akan mengirim enam ratus orang. Tiga ribu iblis akan cukup untuk menghancurkan manusia. Setelah berdiskusi sebentar, berbagai klan mencapai keputusan. Biasanya, para iblis akan mengirim sekitar seratus orang dan mereka akan mampu memusnahkan manusia. Kali ini, mereka akan mengirim tiga ribu iblis. Bahkan jika ada beberapa manusia yang tidak biasa, mereka akan mampu memusnahkan semuanya. Enam ratus. Kelima orang itu mengangguk. Kemudian, mereka memandang si keratua dengan jijik. Klan Kera Tua tampaknya tidak mampu mengeluarkan uang sebanyak itu. Klan Kera Surgawi sudah lama kekurangan keturunan langsung. Oleh karena itu, keratua mengabaikan pandangan aneh semua orang dan berbalik untuk pergi. Empat jam kemudian, tiga ribu iblis telah selesai berkumpul. Mereka mulai bergerak menuju pasukan manusia di wilayah luar. Karena itu adalah pasukan dan prime, mereka tidak melakukan perjalanan dengan cepat. Diperkirakan mereka akan membutuhkan beberapa hari untuk mencapai wilayah terluar. Beberapa hari sudah cukup bagi Zichen untuk mempersiapkan pertempuran. Pada hari kedua setelah kemenangan besar, Kera Iblis meninggalkan dunia binatang purba lagi dan menuju paviliun Barbar Surgawi. Karena terbentuknya aliansi yang bersatu, pintu keluar wilayah ini masih dijaga oleh para petani yang kuat. Namun, mereka tidak lagi memungut pajak dari masyarakat. Kera Iblis kembali ke paviliun Barbar Surgawi karena dua alasan. Pertama, untuk mengirimkan sumber daya dan ramuan. Ramuan baru itu pasti sudah berhasil dimurnikan. Kedua, untuk membawa LFV Peng ke sini untuk bertarung. Seorang ahli susunan yang kuat hampir sama bergunanya dengan pasukan. Terakhir kali Kera Iblis kembali, LFV Peng kebetulan berada di tanah Barbar. Kera Iblis mengirim seseorang untuk memberitahu LFV Peng agar kembali. Kali ini, LFV Peng kebetulan kembali ke paviliun Barbar Surgawi, jadi mereka berdua datang bersama. Ketika mereka berdua tiba di daerah ini di pagi hari, mereka langsung menuju ke kediaman Zichen. Kali ini, sebelum Kera Iblis dapat mengaktifkan susunannya, Zichen melepaskan susunannya dan berjalan keluar. Apakah kamu sudah membawa semua bahan untuk susunan itu? Zichen bertanya ketika dia melihat LFV Peng mengangguk. Iya, itu cukup untuk mempertahankan susunan pembunuhan berskala besar selama dua jam. LFV Peng mengangguk. Ikutlah denganku, aku akan memberitahukanmu di mana harus memasang susunan itu. Zichen segera membawa mereka berdua pergi. Zichen tidak tahu banyak tentang Klan Iblis. Namun, selama ini, dia telah melihat banyak orang yang sombong. Oleh karena itu, dia berpikir bahwa Klan Iblis tidak akan lebih sombong daripada manusia. Kali ini, dia menduga bahwa pihak lain tidak akan mengirim banyak Iblis. Namun, pasti ada lebih dari seribu dari mereka. Mungkin akan ada lebih dari dua ribu dari mereka. Untuk mencegah sejumlah besar korban di pihak manusia, Zichen ingin menggunakan susunan itu untuk menahan sekelompok Iblis. Setelah Zichen membawa LFV Peng ke lokasi susunan, LFV Peng menyiapkan susunannya. Kemudian, Zichen mengeluarkan cermin perunggu untuk memeriksa apakah Klan Iblis telah menyerbu. Setelah dua hari dua malam, susunan itu rampung. Ketiganya kembali dan mulai merencanakan pertempuran yang akan datang. Pada hari ketiga, titik merah pada cermin perunggu bereaksi, menunjukkan kedatangan Klan Iblis. 736. Ketika tiga ribu Iblis itu masih beberapa mil jauhnya dari medan pertempuran yang ditentukan Zichen, niat membunuh mereka dapat dirasakan, menyebabkan semua orang gemetar dan merasakan hawa dingin di hati mereka. Zichen berdiri di udara. Di sebelahnya ada sangguan UER, yang mengenakan baju besi tingkat tertinggi dan memegang senjata ramuan tingkat tertinggi. Di belakangnya ada Biksu dan Kera Iblis, serta lebih dari dua ribu pembudidaya inti primordial manusia yang siap bertempur. Sekumpulan sosok hitam pekat muncul di langit. Mereka semua adalah Iblis, dan jumlahnya lebih dari tiga ribu. Niat membunuh mereka melonjak saat mereka mendekati manusia. Melihat manusia yang telah menunggu mereka, pemimpin Iblis itu sedikit tertegun. Kemudian, mereka berlima melambaikan tangan, dan para Iblis, yang jelas terbagi menjadi lima kelompok, berhenti dan saling memandang. Ini adalah medan perang, tetapi orang yang menarik perhatian para Iblis bukanlah Zichen, melainkan sangguan UER yang ada di sampingnya. Sangguan UER mengenakan baju sirah yang berkilauan dan menghunus senjata ajaib tingkat tinggi. Wajahnya yang cantik bersinar, dan dia sangat mempesona. Seketika, dia menjadi sasaran perhatian semua Iblis. Mata binatang Iblis itu dipenuhi rasa kagum, kaget, dan keserakahan yang tak terselubung. Namun, bagaimanapun juga ini adalah medan perang, dan binatang Iblis hanya bisa dengan enggan mengalihkan pandangan mereka dari sangguan UER dan ke Zichen. Keduanya berdiri berdampingan, tetapi di mata para Iblis, mereka tidak cocok. Terutama manusia, mereka selalu merasa bahwa mereka tidak enak dipandang. Di tengah tatapan mereka, mereka sudah memikirkan lusinan cara untuk menyiksa dan membunuh pihak lain. Kalian adalah orang-orang yang menyergap markas kami. Sebelum pertempuran dimulai, pemimpin para Iblis bertanya. Dia berasal dari klan Tiamou. Faktanya, ketika para Iblis melihat bahwa hanya ada dua ribu manusia, mereka tahu bahwa mereka pasti akan menang. Membantai manusia sudah menjadi kenyataan. Benar sekali, jawab Zichen dingin. Berani sekali kau, manusia. Hari ini, tak seorang pun dari kalian akan hidup. Sebuah dengusan dingin terdengar dari sisi lain. Zichen menanggapi dengan mendengus dingin, itulah yang ingin kukatakan. Karena kau sudah datang hari ini, jangan berpikir untuk pergi hidup-hidup. Aku lebih suka melihat lawan-lawanku musnah sepenuhnya. Dengan hanya lebih dari dua ribu manusia sepertimu. Sebuah seringai menghina datang dari sisi lain. Kami sudah berada di sini selama sebulan, dan tampaknya kami telah membunuh cukup banyak Iblis dari kalian. Setiap kali, kami telah sepenuhnya dibasmi. Menurutku, kalian hanya aneh dan jelek. Kalian tidak memiliki kelebihan lain. Zichen juga mengejek dengan keras, Adapun apa yang disebut kekuatan tempurmu, itu hanya lelucon di mataku. Jangankan tiga ribu Iblis, bahkan jika ada enam ribu, sembilan ribu, enam puluh ribu, atau sembilan puluh ribu dari mereka, mereka semua akan mati hari ini. Beberapa kata yang diucapkan Zichen berhasil menyulut amarah di hati para anggota klan Iblis. Niat membunuh yang kuat mulai muncul di sekitar mereka. Melihat mata berapi-api dari ras Yao, Zichen berkata, Apa? Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Keuntungan macam apa yang dimiliki ras Yao terhadapku? Setiap kali ras Yao datang, mereka semua telah dimusnahkan. Aku telah menghancurkan lima markas kalian, jadi kalian semua telah dimusnahkan, kan? Hanya itu yang ada pada ras Iblis. Setelah itu, Zichen mengarahkan jari tengahnya ke arah ras Iblis dengan ekspresi meremehkan. Dengan kata-kata dan tindakannya, Zichen langsung membuat ras Iblis marah. Kelima pemimpin ras Iblis itu sangat marah hingga tubuh mereka gemetar. Kapan ras Iblis yang kuat pernah dipermalukan seperti ini? Terlebih lagi, itu dilakukan oleh manusia yang rendah dan lemah. Membunuh. Bunuh semua manusia. Hampir pada saat berikutnya, lima pemimpin ras Iblis memberi perintah untuk membunuh. Membunuh. Setelah itu, teriakan yang menggetarkan bumi terdengar. Tiga ribu anggota ras Iblis bergerak. Dengan kemarahan yang meluap-luap, mereka semua menyerang manusia. Bertahan. Zichen juga berteriak pada saat yang sama. Di belakangnya, sekelompok manusia segera masuk ke kondisi bertahan, memegang senjata eliksir mereka untuk membuat perisai cahaya pertahanan. Bukankah kau bilang kalau kekuatan tempur kita lemah? Kenapa kita harus bertahan? Melihat pemandangan ini, para anggota ras Iblis tertawa meremehkan. Jarak seribu meter ditempuh dalam sekejap mata. Anggota ras Iblis yang berada di dekatnya langsung melancarkan segala macam serangan. Ledakan. Serangan energi yang menyilaukan menari-nari di langit. Banyak energi melonjak dan meledak, dan aura kekerasan menyebar. Namun apa yang terjadi selanjutnya membuat semua anggota ras Iblis merasa tidak percaya. Karena saat energinya turun, sekitar 2.000 manusia itu benar-benar menghilang dalam sekejap. Yang tadinya banyak manusia, kini hanya tersisa 4 manusia. Manusia lainnya sudah menghilang semua. Dalam sekejap, hanya tersisa 3.000 anggota ras Iblis dan 4 manusia di dunia. Dan dari situasi saat ini, 3.000 anggota ras Iblis hanya mengepung 4 manusia. Bagaimana ini bisa terjadi? Beberapa anggota ras Iblis merasa bingung. Mereka tidak tahu kemana 2.000 manusia itu pergi. Oh tidak, ini matriks ilusi. Namun, di antara ras Iblis, ada juga beberapa yang berpengetahuan. Mereka langsung merasa ada yang salah. Haha, setidaknya kau punya sedikit pengetahuan. Zichen mencibir. Di tempat mereka berdiri di udara, matriks transmisi bintang berujung 6 muncul. Jangan biarkan mereka pergi. Teriak beberapa anggota ras Iblis. Namun, sudah terlambat untuk berbicara, dan bahkan sudah terlambat untuk bertindak. Keempat sosok itu menghilang di bawah cahaya bintang berujung 6. Kemudian, seluruh matriks diaktifkan. Niat membunuh yang kuat menyapu dunia. Hutan lebat yang tadinya lebat menghilang. Gunung yang mengjulang tinggi juga menghilang. Yang menggantikannya adalah daratan datar di matriks. Niat membunuh yang ganas terlihat di mana-mana. Ini adalah matriks pembunuh yang telah aku persiapkan khusus untuk semua orang. Matriks ini dapat bertahan selama 2 jam. Jika kalian dapat bertahan selama 2 jam tanpa mati, matriks ini akan hancur dengan sendirinya. Suara gemuruh Zichen terdengar di langit. Manusia sialan, kalian sungguh hina. Berani sekali kau merencanakan sesuatu terhadap kami. Dasar hina dan tak tahu malu. Tepat saat para anggota ras Iblis meraung, matriks pembunuh diaktifkan sepenuhnya. Energi mengerikan dan niat membunuh pun turun. Ledakan. Di bawah cahaya niat membunuh, anggota ras Iblis mengeluarkan getaran dan meledak, berubah menjadi kabut berdarah. Dong. Niat membunuh itu jatuh pada anggota ras Iblis. Itu seperti palu berat yang menghantam jantungnya. Tubuh anggota ras Iblis itu bergetar. Jiwanya hancur dan dia jatuh tertelungkup. Ledakan. Terjadi getaran energi yang dahsyat. Niat membunuh semakin kuat. Beberapa anggota ras Iblis lainnya hancur. Sialan. Serang dan hancurkan matriks itu dengan sekuat tenaga. Serang tepi matriks dengan sekuat tenaga. Serang satu titik. Melihat anggota ras Iblis mati satu per satu, pemimpin ras Iblis itu meraung keras. Pada saat yang sama, ia mendesak energi dalam tubuhnya untuk membombardir kekosongan. Segala macam energi meledak di dalam matriks. Getaran seperti guntur terus bergema di dalam matriks. Swash. Pisau tajam muncul dari kehampaan. Dengan niat membunuh yang ganas, mereka langsung menyerbu ke arah anggota ras Iblis. Dalam suara energi yang saling beradu, tubuh tiga anggota ras Iblis terpotong-potong. Tubuh ketiga anggota ras Iblis hancur berkeping-keping. Saat pikiran spiritual mereka terbang keluar dari tubuh mereka, mereka dihancurkan oleh gelombang kedua bilah pedang. Situasi seperti ini bukan hal yang aneh di matriks. Setiap menit, ada anggota ras Iblis yang mati. Ceritan, kutukan, dan segala jenis suara bergema dalam matriks. Di luar matriks, Zichen dan yang lainnya berdiri dengan tenang di udara. Di belakang mereka ada dua ribu kultifator primordial kor manusia. Mereka adalah kultifator primordial kor yang sebenarnya. Yang sebelumnya hanyalah ilusi. Matriks pembunuh dan dunia luar bagaikan dua dunia yang berbeda. Tidak seorang pun dapat melihat apa yang terjadi di dalam matriks. Namun, di luar matriks, mereka dapat merasakan niat membunuh yang kuat. Nampaknya niat membunuh di dalam matriks bahkan lebih mengerikan. Di belakang Zichen, para kultifator inti primordial yang cukup beruntung telah melihat matriks pembunuh semacam ini di masa lalu menggerakkan mulut mereka. Tidak ada yang lebih tahu dari mereka tentang kekuatan mengerikan dari matriks pembunuh ini. Saat itu, Elefe Peng masih berada di udara, tetapi matriks pembunuh yang ia ciptakan menyebabkan mereka menderita kerugian besar. Sekarang setelah Elefe Peng maju kerana inti primordial, pengetahuannya tentang matriks bahkan lebih mendalam. Selain itu, ia memiliki bendera arai yang praktis. Kekuatan matriksnya tak terbayangkan kuatnya. Para anggota ras iblis dibuat marah oleh Zichen. Memasuki matriks atas kemauan mereka sendiri sama saja dengan mencari kematian. Di tempat terjauh, melihat 3.000 anggota ras iblis menerobos masuk ke dalam matriks dan tidak muncul dalam waktu lama, mata para pemimpin berbagai kekuatan dipenuhi dengan keterkejutan. Zichen terlalu menakutkan. Anggota ras iblis marah dan memasuki matriks pembunuhan. Mereka pasti akan mati. Mereka memuja Zichen, tetapi saat ini, mereka sangat kagum dengan metode Zichen. Di dalam matriks, suasananya hampir seperti neraka. Berbagai teriakan melengking terdengar, dan darah merah segar berceceran di langit. Di dunia luar, para kultifator inti primordial manusia siap bertempur. Waktu berlalu dengan sangat lambat. Baik di dalam maupun di luar matriks, baik ras iblis maupun manusia, mereka semua merasakan waktu berjalan sangat lambat. Yang satu menunggu kematian, dan yang satu lagi menunggu pertarungan hidup dan mati yang akan datang. Di antara mereka, yang paling santai adalah Zichen. Dia tampak tidak terpengaruh, dan tidak ada perubahan dalam ekspresinya. Matanya terpaku pada matriks, menunggu LFV Peng muncul. Setelah satu jam, LFV Peng muncul dalam sekejap. Serangan mereka terlalu sering. Matriks pembunuh hampir kehilangan efektivitasnya, tetapi masih bisa menjebak mereka untuk sementara waktu, kata LFV Peng begitu dia muncul. Zichen mengangguk, lalu menoleh ke arah para kultifator inti primordial manusia dan berkata, bunuh saja sesuka hatimu. Ingat, jangan biarkan satupun iblis lolos. Para kultifator inti primordial mengencangkan cengkraman mereka pada senjata eliksir di tangan mereka, lalu berteriak, ya serempak. Semangat juang mereka meningkat. Setelah dirusak oleh matriks selama satu jam, meskipun tiga ribu iblis itu tidak mati, kekuatan tempur mereka belum mencapai puncaknya. Mereka yakin bahwa mereka dapat memenangkan pertempuran ini, dan itu akan menjadi kemenangan besar lainnya. Lebih dari dua ribu manusia kultifator inti primordial bergegas masuk ke dalam matriks. Sosok mereka menghilang satu demi satu. Setelah mereka semua menghilang ke dalam matriks, mereka melancarkan serangan dahsyat terhadap ras iblis di dalam matriks. Terlebih lagi, setelah mengonsumsi ramuan ledakan darah, masing-masing dari mereka memancarkan aura yang mengerikan. Pada saat ini, mereka hampir tak terkalahkan di antara mereka yang selevel. Masing-masing dari mereka seperti singa atau harimau, membunuh ras iblis tanpa meninggalkan satupun. Seiring berjalannya waktu, matriks tersebut perlahan melemah. Bendera-bendera matriks muncul di langit satu demi satu. Getaran energi, para kultifator inti primordial meledakan diri, teriakan, kutukan, dan segala macam suara terdengar melalui matriks tersebut. Seluruh matriks berada di ambang kehancuran. Selain suara-suara, semua orang dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi di matriks pembunuh. Matriks pembunuh telah kehilangan efektivitasnya sepenuhnya. Banyak pembudidaya inti primordial manusia mengejar ras iblis di dalam matriks. Ras iblis, yang biasanya sombong, seperti anjing liar di dalam matriks. Jangan lari. Bukankah kalian ras iblis mengaku bisa membantai manusia? Kenapa kalian lari? Teriak para kultifator inti primordial manusia sambil mengejar. Manusia tercela, ras iblis yang melarikan diri itu menggertakkan gigi dan mengumpat. Situasi seperti itu tidak jarang terjadi dalam matriks pembunuhan. Bahkan kelima pemimpin ras iblis ditekan oleh beberapa kultifator inti primordial tahap akhir karena mereka telah menghabiskan terlalu banyak energi. Hanya masalah waktu sebelum mereka meninggal. Ledakan. 737. Saat formasi pembunuh runtuh, ruang terbatas itu pun terlihat. Hal pertama yang mereka lihat adalah bau darah yang pekat. Tanah berlumuran darah, dan anggota tubuh yang patah ada di mana-mana. Darah segar membentuk genangan darah di daerah dataran rendah. Sesekali, ada kepala manusia yang mengambang di air. Pemandangan di depan mereka seperti neraka asura. Seram dan mengerikan. Korban dari 3.000 iblis telah mencapai 4 per 5. Mereka yang cukup beruntung untuk bertahan hidup berada dalam bahaya besar di bawah danyuan manusia. Mereka bisa mati kapan saja. Formasi pembunuh itu tidak dapat bertahan dan runtuh secara otomatis. Banyak iblis tampaknya telah melihat harapan dan bergegas kekejauhan. Selama periode ini, mereka tidak berhenti mengutup dan mengumpat. Itu kau. Kau lah yang membunuh kami. Mata iblis itu dipenuhi dengan kebencian. Dia tidak peduli dengan danyuan di belakangnya dan bergegas menuju Zichen. Saat dia berlari maju, energi danyuan iblis di tubuhnya melonjak liar. Ekspresi wajahnya menjadi ganas karena kebencian. Dia mungkin akan menghancurkan dirinya sendiri. Sikera iblis melangkah maju dan mengayunkan tongkatnya. Tongkat hitam itu memancarkan cahaya hitam. Ledakan. Suara keras terdengar. Danyuan milik iblis itu meledak. Sikera iblis menyimpan tongkatnya dan berdiri. Tatapan matanya masih dingin. Dia terbunuh bahkan sebelum dia bisa menghancurkan dirinya sendiri. Adegan seperti itu mengejutkan semua iblis. Para iblis gila yang memiliki pikiran balas dendam yang sama juga terbangun oleh pukulan ini. Mereka berbalik dan menyerang esensi jin dan manusia sebelum menghancurkan diri mereka sendiri. Hari ini, tidak ada satupun iblis yang bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Bunuh saja. Ekspresi Zichen tidak berubah, tetapi suaranya dingin. Biksu dan Sikera iblis berjaga-jaga. Jika ada iblis yang mencoba melarikan diri, mereka berdua pasti akan mengejar dan membunuhnya. Pembantaian ini berlangsung selama hampir dua jam sebelum berakhir. Tak satupun dari tiga ribu iblis itu yang tersisa hidup-hidup. Mereka semua terbunuh. Di akhir pertempuran, itu seperti pesta penghancuran diri. Danyuan dari berbagai tingkatan menghancurkan diri sendiri. Ada iblis yang tahu bahwa mereka akan mati, dan ada juga manusia yang terpaksa melakukannya. Di akhir pertempuran, tiga ratus dari dua ribu danyuan manusia terbunuh. Selain itu, banyak dari mereka telah meminum ramuan ledakan darah dan untuk sementara kehilangan kemampuan bertarung. Namun, hari ini adalah kemenangan besar lainnya. Kemenangan dua ribu melawan tiga ribu adalah sebuah keajaiban. Dan orang yang menciptakan keajaiban ini adalah Zichen. Medan perang yang berdarah membuat orang-orang merasa khawatir, tetapi ini tidak menghentikan kelompok pembudidaya inti dan untuk mencari sumber daya di kolam darah. Ini adalah medan perang, dan korban tidak dapat dihindari. Selain itu, pilihannya adalah kamu mati atau aku hidup. Setelah mengumpulkan semua sumber daya, Zichen membagikannya sesuai dengan usaha mereka. Setelah mengalahkan musuh, semua elemen dan memiliki ekspresi gembira di wajah mereka. Tuan Zichen, kita telah memusnahkan tiga ribu Yao kali ini. Aku yakin akan ada lebih banyak ahli Yao yang datang lain kali. Haruskah kita mengirim lebih banyak ahli danyuan? Terkait alokasi sumber daya, para pemimpin berbagai pasukan sudah berinisiatif untuk berbicara. Setelah setiap pertempuran, mereka akan menambah jumlah orang. Ini sudah menjadi kebiasaan. Tentu saja kita butuh lebih banyak orang. Pergi dan bawa semua saripati dan ke daerah ini. Zichen mengangguk. Bawa mereka semua ke sini, Tuan Zichen. Apakah sudah waktunya untuk pertempuran terakhir? Semua orang terkejut. Klan Yao kalah tiga ribu kali ini. Kali berikutnya, pasti akan ada sepuluh ribu atau bahkan dua puluh ribu anggota klan Yao. Apakah menurutmu kita punya peluang menang melawan begitu banyak anggota klan Yao? Tanya Zichen. Ya, tentu saja. Para pemimpin berbagai pasukan sangat yakin. Tepat saat Zichen merasa bingung, pihak lainnya berkata, Tuan Zichen, bukankah Anda mengatakan bahwa kita bisa membunuh enam puluh atau sembilan puluh ribu anggota klan Yao? Zichen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis ketika mendengar ini. Aku mengatakan itu dengan sengaja untuk membuat mereka marah. Jangankan enam puluh ribu, bahkan jika sepuluh atau dua puluh ribu anggota klan Yao datang, kita tidak bisa membunuh mereka. Kita bisa terus menggunakan susunan pembunuh dan menyiapkan susunan yang lebih besar. Kita pasti bisa menghancurkan musuh. Esensi dan dari berbagai kekuatan masih percaya diri. Zichen tersenyum tak berdaya saat mendengar ini. Menurutmu, apakah mudah untuk memasang susunan itu? Kamu bahkan tidak bisa membayangkan jumlah bahan dan sumber daya yang dibutuhkan untuk memasang susunan itu setiap kali. Tuan Zichen, beritahu kami bahan dan sumber daya apa yang Anda butuhkan. Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk mencarinya dan membawanya secepat mungkin, janji berbagai pasukan. Zichen melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu. Lagi pula, kita tidak punya cukup waktu. Selain sumber daya, menyiapkan susunan juga membutuhkan waktu. Klan Yao tidak akan memberi kita cukup waktu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan melakukan pertempuran terakhir? Para dan tampak khawatir. Jika mereka akan melakukan pertempuran terakhir, manusia pasti akan kalah. Tidak perlu ada pertempuran terakhir. Selanjutnya, saatnya berunding. Dunia binatang kuno itu luas. Manusia dan klan Yao pasti bisa bekerja sama untuk mengembangkan tempat ini tanpa terpengaruh, kata Zichen. Tapi kita sudah membunuh begitu banyak anggota klan Yao. Akankah klan Yao duduk dan bernegosiasi dengan kita? Para pemimpin berbagai pasukan bingung. Seharusnya begitu. Zichen mengangguk. Zichen mengatakannya dengan sederhana dan santai, tetapi berbagai kekuatan tidak yakin. Lebih jauh lagi, mereka bahkan lebih tidak yakin ketika mereka mengetahui bahwa Master Arai Lupeng telah kembali ke pavilion Barbar Surgawi keesokan harinya. Namun, mereka tetap harus melaksanakan perintah Zichen. Dalam waktu sesingkat-singkatnya, mereka mengumpulkan semua saripati dan yang dapat mereka kumpulkan. Selain itu, mereka juga mengumpulkan semua saripati dan yang telah mereka kirim untuk mengintai. Setelah mengumpulkan semua esensi dan dari 38 kekuatan, seluruh pasukan esensi dan mencapai 5.000 orang. Meskipun banyak dari mereka berada di tahap awal alam esensi dan, melihat pasukan yang berjumlah 5.000 esensi dan sudah sangat menakutkan. Seluruh klan Yao memperhatikan fakta bahwa 3.000 esensi dan dari klan Yao akan bertarung melawan manusia. Pada hari kedua, mereka menerima berita yang akurat. Berita tentang 3.000 esensi dan yang dimusnahkan mengejutkan seluruh klan Yao. Sebagian besar dari mereka masih tidak percaya. Namun, ini adalah kenyataan. Klan Yao tidak punya pilihan selain menerimanya. Sejak kapan manusia menjadi begitu kuat? Mereka hanya manusia. Mereka lemah dan pengecut. Bagaimana mungkin mereka membunuh 3.000 prajurit klan Yao kita? Klan Yao dipenuhi dengan suara-suara ketidakpercayaan, diikuti oleh kemarahan yang tak berujung. Ini karena tindakan manusia telah benar-benar membuat klan Yao marah. Sekarang, manusia harus menanggung kemarahan tak berujung dari semua anggota klan Yao di Wastelen. Lang Yuksing, pemimpin klan Serigala Surgawi, menyerukan pertemuan 6 kekuatan setelah mendengar berita pemusnahan prajurit klan Yao. Dalam pertemuan itu, kecuali si kratua dari klan keras Surgawi, yang ekspresinya tidak berubah, wajah kelima orang lainnya sangat muram. Hanya ada 6 orang dalam pertemuan itu, dan semuanya terdiam. Si kratua tidak tahu harus berkata apa, dan 5 orang lainnya tidak tahu harus berkata apa. Kali ini, kami ceroboh dan meremehkan manusia lagi. Hal ini menyebabkan musnahnya 3000 esensi dan kami. Orang pertama yang berbicara adalah orang kuat dari klan Anjing Surgawi. Meskipun dia marah, dia tidak kehilangan akal sehatnya. Benar sekali, manusia kali ini memang berbeda. Mereka telah membuat kita menderita kekalahan berkali-kali. Terlebih lagi, mereka telah sepenuhnya dimusnahkan. Kita harus lebih memperhatikan manusia. Terlebih lagi, kita harus cukup memperhatikan mereka, kata Lang Yuxing. Yang lain mengangguk setuju. Mereka tentu saja marah atas pemusnahan prajurit klan Yao, tetapi lebih dari itu, mereka menyalahkan diri mereka sendiri. Jika mereka memperhatikan manusia lebih awal, pemusnahan 3000 esensi dan tidak akan terjadi. Mereka bisa memimpin pasukan untuk memusnahkan manusia. Kekuatan tempur manusia secara keseluruhan memang lemah, dan mereka tidak bersatu. Selalu ada pertikaian internal, tetapi di antara berbagai ras, tampaknya kekuatan terkuat selalu ada pada manusia. Manusia terlalu tidak terduga. Kita telah menekan manusia selama bertahun-tahun, dan kita telah meremehkan mereka. Sekarang, variable baru akhirnya muncul, kata si Kratua perlahan setelah hening sejenak. Lang Yuxing mengangguk dan berkata, Benar sekali. Kali ini, memang ada satu kekuatan besar di antara manusia. Salah satunya adalah monster yang sangat kuat. Dulu aku mengira dialah yang terkuat di antara manusia, tetapi sekarang setelah kupikir-pikir, aku merasa itu tidak benar. Mengapa ada makhluk sekuat itu di antara manusia, dan mengapa dia membantu manusia dalam pertempuran? Kurasa pasti ada makhluk yang lebih kuat di antara manusia, dan monster itu mengikuti orang itu, mirip seperti hewan peliharaan manusia. Alasan mengapa manusia mampu bersatu dan melawan musuh adalah karena kekuatan manusia itu sendiri. Hanya kekuatan sejati yang dapat menyatukan manusia yang egois. Jika ada kekuatan sebesar itu di antara manusia, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus meminta bantuan para dragonian? Namun sekarang, tampaknya jalan itu akan segera terbuka, dan tidak ada yang mau melewatkannya, tanya pasukan lainnya. Lang Yuksing menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak perlu. Aku sudah bertanya-tanya, ahli manusia dan binatang iblis itu baru berada di tahap inti-inti awal. Kemampuan bertarung mereka masing-masing mungkin sangat kuat, tetapi jika kita mengirim lebih banyak pasukan binatang iblis, mereka pasti akan mati karena serangan kelompok. Hanya di tahap inti awal. Itu mudah. Bahkan jika dia memiliki kekuatan tempur seperti dragonian, kita masih bisa membunuhnya. Yang lain merasa tenang setelah mendengar ini. Kita tidak boleh ceroboh lagi, Lang Yuksing melambaikan tangannya dan berkata, demi alasan keselamatan, lebih baik kita berenam memimpin tim. Enam? Aku tidak bisa. Si keratua menggelengkan kepalanya dan berkata, banyak hal telah terjadi pada garis keturunan kerasurgawi akhir-akhir ini. Aku harus segera mengatasinya. Tidak apa-apa jika kau tidak pergi. Kami berlima akan pergi, dan membawa cukup energi inti. Lang Yuksing melirik keratua dengan jijik. Jelas, dia mencoba untuk menghindari tanggung jawab. Berapa banyak orang yang tepat? Setidaknya lima ribu dari setiap pasukan. Kita tidak boleh ceroboh lagi, Lang Yuksing mendesah. Jelas, dia mulai waspada terhadap manusia. Lima ribu dari masing-masing pasukan, itu berarti dua puluh lima ribu dari lima pasukan. Ini adalah pasukan tahap inti yang sebenarnya. Dengan kami berlima memimpin, kami pasti akan mampu membunuh semua manusia. Kali ini, tidak akan ada lagi kecelakaan. Manusia akan mati. Keempat orang lainnya mengangguk. Masalah ini disetujui. Lima ribu energi inti dari masing-masing kekuatan bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan hanya dengan satu kata. Mereka perlu dimobilisasi dari tempat lain. Memobilisasi energi inti memakan waktu seharian penuh. Ketika 25 ribu kultifator tahap inti berkumpul, mereka dipimpin oleh mereka berlima dan bergegas menuju wilayah manusia. Mereka bergegas sepanjang jalan karena mereka takut manusia akan berbuat curang selama waktu ini. Namun kali ini, mereka agak terlalu khawatir dengan manusia. Begitu 25 ribu kultifator tahap inti keluar, hasil pertempuran ini sudah diputuskan. Dengan kecepatan penuh, mereka mencapai wilayah terluar dalam dua hari. Kedua pasukan saling berhadapan dari jauh. 738 Banyak setan yang melihat pemimpin manusia itu sekilas. Dia adalah seorang pemuda, berdiri di depan pasukan dan yuan, ditemani oleh seorang wanita manusia yang cantik. Dia mengenakan jubah hitam dan berwajah dingin. Kedua belah pihak berhenti dan saling memandang dari kejauhan. Jumlah orangnya 25 ribu orang melawan 5 ribu orang. Perbedaan jumlah yang sangat besar menyebabkan para kultifator manusia menunjukkan depresi dan emosi negatif lainnya. Di sisi lain, moral para iblis tinggi, dan mereka yakin bahwa mereka akan memenangkan pertempuran ini. Kau lah yang membunuh orang-orang kami. Lang Yuxing melangkah maju, menatap Zichen dari jauh, dan bertanya dengan dingin. Itu aku. Suara Zichen juga sangat dingin. Berani sekali, tapi hari ini, kalian manusia pasti akan mati, kata Lang Yuxing lagi. Zichen melirik Lang Yuxing dan berkata, beberapa hari yang lalu, 3 ribu iblis juga mengatakan hal yang sama, dan mereka juga penuh percaya diri seperti Anda. Maksudmu, dengan jumlah kami yang begitu banyak, kami tidak bisa membunuh kalian manusia. Lang Yuxing menyunggingkan senyum mengejek di wajahnya. Lang Yuxing, mengapa kau bicara omong kosong dengan manusia? Cepatlah datang dan bantai mereka semua, dan balaskan dendam atas kematian iblis kita. Pemimpin klan Tiang O berkata dengan keras, tampak sangat tidak sabar. Benar sekali, untuk pertempuran hari ini, lebih baik segera diakhiri. Suara dingin Zichen terdengar dari seberang. Kemudian, niat membunuh yang kuat memenuhi dunia. Niat membunuh ini membuat hati orang-orang bergetar, namun itu tidak datang dari setan, melainkan dari manusia. Zichen tidak membuat rencana apapun untuk pertempuran ini sebelum pertempuran, jadi tidak ada yang tahu bagaimana cara bertarung dalam pertempuran ini. Namun, dilihat dari jumlah iblis yang datang, pertempuran ini tidak dapat dimenangkan apapun yang terjadi. Pertarungan belum dimulai, tetapi manusia sudah kehilangan kepercayaan diri mereka, karena jumlah iblis terlalu banyak. Namun, pada saat ini, tubuh Zichen dipenuhi dengan niat membunuh. Hal ini membuat semua orang bertanya-tanya apakah Zichen akan menyerang dengan seluruh kekuatannya di saat berikutnya. Jika memang begitu, 5.000 manusia itu hanya akan mampu menyerang beberapa kali saja sebelum mereka semua dibantai oleh para iblis. Niat membunuh hanya datang dari Zichen saja. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada Zichen. Ekspresi manusia tampak bingung, tidak tahu apa yang akan dilakukan Zichen selanjutnya. Apakah dia akan memberi perintah untuk melawan iblis? Wajah iblis penuh dengan ejekan. Bagaimana mungkin 5.000 manusia bisa melawan 25.000 iblis? Baik dari segi kuantitas maupun kualitas, kedua belah pihak tidak berada pada level yang sama. Setelah melepaskan niat membunuhnya, tubuh Zichen tiba-tiba mulai bersinar. Cahaya yang cemerlang itu sangat menyilaukan, tetapi juga sangat indah dan mempesona. Sumber cahaya itu berasal dari baju perang Zichen. Cahaya yang sangat menyilaukan itu menunjukkan identitasnya sebagai baju perang kelas atas. Kemudian, aura mengerikan melonjak saat tombak patah berwarna merah darah muncul di tangan Zichen. Meskipun tombak yang patah ini rusak, tombak itu telah memblokir serangan kekuatan tersembunyi sebelumnya. Sebelum patah, tombak itu pasti luar biasa. Dengan hasrat membunuh yang menggelora di sekelilingnya, Zichen, mengenakan baju perang dan memegang tombak perang, jelas akan bertarung secara langsung. Sejak ia datang ke alam binatang kuno, Zichen telah mengalami lebih dari sepuluh pertempuran, besar dan kecil, tetapi ia tidak pernah bertarung. Sekarang, menghadapi 25 ribu iblis, Zichen memutuskan untuk bertarung. Apa yang sedang dilakukan Tuan Zichen? Apakah dia akan melawan Yao secara langsung? Dengan formasi seperti itu, wajar saja jika mereka bersiap untuk pertempuran terakhir. Para pembudidaya manusia semuanya membelalakkan mata mereka. Ketika para pemimpin berbagai pasukan melihat ini, ekspresi mereka langsung berubah. Mereka menjadi sangat bersemangat. Tampaknya penggarap seni bela diri surga, yang memiliki dua jenis kekuatan pamungkas, akan menunjukkan kekuatan aslinya. Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti apa yang dimaksud Zichen dengan negosiasi sebelumnya. Jelas tidak realistis untuk bernegosiasi sekarang. Namun, mereka sudah mengerti bahwa Zichen ingin melawan ras Yao untuk mengambil inisiatif bernegosiasi. Pada saat ini, mereka masih khawatir. Mereka tidak tahu apakah Zichen dapat berhasil menerobos pasukan 25 ribu iblis. Pada saat ini, Zichen mengenakan baju tempur kelas atas dan memegang tombak tempur. Dia tampak seperti sedang mengerahkan seluruh kemampuannya. Jelas, dia juga tidak percaya diri. Ekspresi manusia eliksir Yuan sangat rumit. Ada yang gembira, ada yang terkejut, dan ada yang khawatir. Para iblis yang menebak niat Zichen memiliki ekspresi yang jauh lebih sederhana. Mereka meremehkan. Bahkan manusia naga terkuat dari ras iblis akan terbunuh dalam satu putaran tembakan terkonsentrasi di bawah jangkauan begitu banyak serangan energi saat ia menyerang pasukan 25 ribu iblis sendirian. Namun, Zichen tidak sendirian. Ia memiliki teman dan saudara. Saat Zichen menunjukkan kondisi bertarungnya, Biksu dan kera iblis di sampingnya juga menunjukkan kondisi serangan terkuat mereka. Baju tempur kelas tertinggi muncul di tubuh mereka, dan niat membunuh melonjak di sekitar mereka. Apakah kamu siap? Tanya Zichen. Kami siap bertarung kapan saja. Biksu itu memegang alu penundukan iblis di tangannya, sementara si kera iblis memegang tongkat hitam erat-erat di tangannya. Niat membunuh yang terpancar dari mereka bertiga begitu kuat hingga sebanding dengan kekuatan pasukan. Kekuatan seperti itu sungguh mengejutkan. Di sisi lain, para iblis juga memiliki ekspresi serius. Lang Yuxing bahkan berteriak, Waspadalah. Semua iblis dalam keadaan waspada. Beberapa telah mengeluarkan senjata ajaib mereka, sementara yang lain melonjak dengan energi, siap menyerang kapan saja. Pada saat ini, manusia dan iblis masih saling berhadapan dari jauh. Namun, itu adalah tiga manusia melawan 25 ribu iblis. Apakah ketiga manusia akan menang atau iblis akan membunuh manusia masih belum diketahui. Suasana seketika menjadi sesak dan tegang. Membunuh. Tepat saat atmosfer yang menyesakan itu mencapai batasnya, membuatnya sulit bernapas, Zichen meraung dan menyerbu maju dengan kecepatan tinggi. Kera iblis dan biksu itu, satu di kiri dan satu di kanan, melesat bagaikan anak panah dari busurnya mengejar Zichen. Ketiganya pergi. Di belakang mereka ada tim manusia yang dipimpin oleh sangguan UER. Mereka gugup, penuh harap, dan khawatir. Ketiganya menunjukkan kecepatan ekstrim mereka yang sebenarnya, seperti cahaya kabur. Kecepatan manusia yang luar biasa membuat pupil mata Lang Yuksing mengecil. Namun, ia segera memerintahkan, serang dengan seluruh kekuatanmu. Dalam sekejap, 25 ribu serangan esensi dan telah memenuhi ruang di depan mereka. Ini adalah serangan tanpa pandang bulu, meliputi semua arah. Belum lagi manusia, bahkan seekor lalat atau nyamuk pun akan terkena energi tersebut. Di atas kepala mereka, energinya sangat kuat. Namun, mereka bertiga tidak menghindar. Mereka bahkan tidak melakukan pertahanan. Mereka hanya berlari maju dalam garis lurus. Jika mereka tidak menghindar, mereka akan dapat menerobos setelah serangkaian serangan terkonsentrasi. Jika mereka menghindar atau bertahan, mereka pasti akan terperangkap oleh energi tersebut. Pada saat itu, mereka hanya akan mampu bertahan hidup. Namun, dalam proses maju, ketiganya bersinar. Kemudian, satu demi satu sosok muncul di sekitar mereka bertiga. Zichen menggunakan teknik doppelganger yang dipelajarinya secara diam-diam. Biksu itu menggunakan doppelganger arhat yang asli. Sedangkan untuk kera iblis, ia menggunakan teknik doppelganger bayangan. Klon kali ini berbeda dari sebelumnya. Dulu, klon harus kuat, dan harus menunjukkan kekuatan tempur terkuat mereka. Oleh karena itu, semakin sedikit semakin baik. Namun hari ini, klon harus banyak. Kekuatan tempur mereka dapat diabaikan, tetapi semakin banyak semakin baik. Dalam proses mereka bertiga berlari maju, ratusan doppelganger energi muncul di sekitar mereka. Doppelganger ini mengelilingi mereka bertiga dengan erat, melindungi mereka di tengah. Apa? Orang-orang dari ras monster tercengang ketika melihat pemandangan ini. Di sisi manusia, mereka juga berteriak. Serangan berjatuhan dari langit seperti tetesan air hujan. Saat mengenai doppelganger, serangan itu meledak. Energi dahsyat melonjak di antara langit dan bumi. Satu demi satu doppelganger hancur oleh energi itu. Akan tetapi, saat doppelganger itu menghilang, Zichen dan yang lainnya masih terus berlari maju dalam garis lurus. Selama periode ini, mereka bertiga terus memanipulasi energi dalam tubuh mereka, bermaksud menciptakan lebih banyak energi doppelganger untuk memblokir serangan mereka. Serangan-serangan itu padat dan jatuh dari langit. Kecepatan energi doppelganger itu terkuras jauh lebih cepat daripada kecepatan pembentukannya. Setelah energi doppelganger itu menghilang, sebelum gelombang kedua doppelganger itu muncul, serangan-serangan itu sudah mendarat pada mereka bertiga. Selama periode ini, mereka bertiga terus menggunakan kecepatan ekstrim mereka untuk menghindar di area kecil. Namun, itu tetap tidak berguna. Serangan energi terlalu banyak dan mereka sepada tetesan air hujan. Sulit membayangkan siapa yang bisa menghindari tetesan air hujan. Dalam sekejap, mereka bertiga terkena serangan energi yang bertubi-tubi. Sosok mereka sepenuhnya tertutup oleh energi tersebut. Tidak, sisi manusia berseru saat mereka melihat sinar energi menelan mereka bertiga dalam keputus asaan. Di pihak monster Aceh, masing-masing dari mereka tertawa sinis. Energi yang mengelilingi mereka bertiga meledak dengan keras. Aura yang merusak itu membuat lubang besar di langit. Di mata ras monster, mereka bertiga pasti akan mati. Akan tetapi, sebelum mereka dapat tertawa penuh kemenangan, cahaya tiga warna melesat keluar dari energi penghancur itu. Ini adalah cahaya tiga warna yang dibentuk oleh emas, perak, dan darah. Tidak hanya sangat menyilaukan, tetapi juga sangat cepat. Begitu keluar dari energi penghancur, sebelum ras monster bisa bereaksi, cahaya itu sudah dekat dengan pasukan ras monster. Cahaya tiga warna itu adalah Zichen. Kilauan baju perangnya telah meredup. Sayap petir surgawi di punggungnya membuatnya semakin cepat. Dalam sekejap, dia menyerbu pasukan monster Aceh. Zichen, yang telah menyerbu pasukan monster Aceh, bagaikan kilat tiga warna yang menyambar di antara pasukan monster Aceh. Kemana pun dia lewat, semua prajurit monster Aceh yang tersapu oleh cahaya tiga warna itu terpotong menjadi dua atau hancur berkeping-keping oleh energinya. Zichen menyerbu pasukan monster Aceh dan memulai pembantaian. Itu adalah pembantaian sepihak. Para prajurit primal kor realem awal dan tengah hampir tidak dapat melihat tubuh aslinya. Mereka hanya dapat melihat lampu yang berkedip-kedip. Meskipun prajurit alam inti primal yang terlambat dapat melihat bahwa cahaya tiga warna itu adalah Zichen, itu tidak berarti mereka dapat bertahan melawannya. Suara mendesing. Seorang prajurit alam inti primal yang sudah meninggal membelalakan matanya saat ia melihat cahaya tiga warna terbang melewatinya. Ia tidak merasakan sakit apapun. Tepat saat ia bertanya-tanya apakah cahaya tiga warna itu akan menyerangnya, jiwanya menghilang. Pukulan mematikan itu adalah jantungnya. Jantungnya tertusuk tombak merah darah yang patah. Zichen menyerbu pasukan monster Aceh. Hanya dalam dua tarikan napas, dia telah membunuh lebih dari seratus prajurit monster Aceh. Selama waktu ini, tiga prajurit primal kor realem yang terlambat terbunuh. Mereka semua terbunuh dalam satu serangan. Menyebar. Semua orang menyebar. Beberapa pemimpin monster Aceh masih memberikan perintah dengan sia-sia. Namun, di bawah cahaya tiga warna, siapa yang bisa menyebar? Siapa yang bisa menandingi kecepatan pihak lain? Terlebih lagi, Zichen juga bergegas menuju tempat yang paling ramai. Saat tombak patah itu menerjang, cahaya merah darah menyala, dan sejumlah besar prajurit monster Aceh tewas. Pemandangan seperti itu bagaikan seekor harimau yang memasuki kawanan domba. Ia membantai sesuka hatinya. Sialan, kok bisa begini? Pemimpin ras monster itu geram, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Prajurit alam inti primal awal dan tengah, menyebarlah. Prajurit alam inti primal akhir, ikuti aku. Kepung dia dan bunuh dia. Lang Yuksing bereaksi cepat dan menjadi orang pertama yang memberi perintah. Oleh karena itu, para prajurit ras monster mundur dengan panik. Banyak prajurit alam inti primal yang terlambat mengepung Zichen dari segala arah, membentuk pengepungan. 739. Zichen menyerbu kerumunan iblis dan memulai pembantaian. Para iblis menjadi kacau balau, dan segala macam teriakan dan tangisan terdengar. Manusia di belakang merasakan darah mereka mendidih, dan mereka berteriak kegirangan. Pada saat ini, Zichen menunjukkan kekuatan seorang seniman bela diri Empyrean secara maksimal. Para iblis mengelilingi Zichen, bersiap untuk membunuhnya. Semua perhatian para iblis tertuju pada Zichen, dan tidak seorang pun menyadari bahwa ada dua bayangan yang menyerbu ke arah mereka dari belakang. Manusia di belakang melihat mereka, tetapi mereka tentu tidak akan mengingatkan pihak lain. Mereka takut akan menarik perhatian para iblis, jadi mereka semua menutup mulut mereka. Mata mereka berbinar penuh kegembiraan, menanti sang pendeta dan si kera iblis menunjukkan kekuatan mereka. Kera iblis dan biksu itu menyerbu ke kerumunan iblis. Zichen menarik semua kultifator primordial kor tahap akhir, jadi mereka berdua berhadapan dengan kultifator primordial kor tahap awal dan tahap tengah. Setelah keduanya berpisah, mereka mulai membunuh iblis. Kera iblis itu mengayunkan tongkat hitam di tangannya, dan seperti naga hitam, ia menelan banyak iblis di depannya. Ketika cahaya hitam menghilang, semua iblis itu mati. Kera iblis dapat membunuh para kultifator inti primordial akhir, sehingga ia dapat membunuh para kultifator inti primordial tahap awal dan tahap menengah dengan mudah. Di sisi lain, biksu itu melakukan hal yang sama. Di bawah serangan alu penakluk iblis, hampir tidak ada iblis yang tersisa hidup. Terlebih lagi, mereka berdua memiliki ramuan yang dapat digunakan sebagai makanan, jadi mereka tidak takut menghabiskan ramuan mereka. Setiap kali mereka menyerang, mereka menyerang dengan sekuat tenaga. Ketika mereka berdua menyerang dengan sekuat tenaga, kecepatan membunuh mereka tidak lebih lambat dari Zichen. Keduanya bekerja sama dan jauh lebih kuat daripada Zichen. Hanya dalam beberapa tarikan napas, 500 iblis telah mati. Berapa lama 25.000 iblis ini bisa dibunuh? Karena serangan biksu dan kera iblis itu, para iblis menjadi semakin panik. Mereka berteriak ketakutan, lalu melarikan diri ke segala arah. Zichen dikepung. Meskipun ia telah berubah menjadi cahaya tiga warna dan terus-menerus berkedip, menghindari banyak serangan, ia juga telah menderita banyak serangan hebat. Baju zirah pertahanannya yang bermutu tinggi telah menjadi semakin redup, dan sudah ada retakan di atasnya. Tampaknya ia tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Karena dia dikelilingi oleh para kultifator inti primordial tahap akhir, kecepatan membunuh Zichen melambat secara signifikan. Ledakan. Dengan tombak yang patah, dia membunuh dua iblis lagi. Karena serangan yang berlebihan, armor tingkat tertinggi langsung hancur dan menjadi tidak berguna sama sekali. Untuk pertama kalinya, Zichen tampak menyesal. Tampaknya baju perang seperti itu sangat mahal untuk dibuat. Sekarang setelah rusak, itu setara dengan sejumlah besar batu purba yang beterbangan. Zichen mendengus marah dan sakit hati. Kemudian, dia mengetuk ruang di antara kedua alisnya. Ruang di antara kedua alisnya terhubung dengan laut kesadarannya. Di laut kesadarannya, labu emas umum mengambang dengan tenang. Setelah Zichen menunjuknya, labu emas umum tiba-tiba mulai bergetar. Kemudian, labu itu terbuka tiba-tiba. Cahaya halusinasi menyembur keluar dari labu, disertai ular-ular perak kecil. Di bawah bimbingan pikiran spiritual Zichen, ular-ular kecil ini meninggalkan laut kesadaran Zichen dan bergegas menuju dunia luar. Setelah meninggalkan tubuhnya, mereka mengembang tertiup angin dan langsung menjadi ratusan kaki panjangnya. Seperti naga perak, mereka bergegas ke segala arah. Kelompok anggota ras iblis yang mengelilingi Zichen hanya merasakan aura berbahaya dari tubuh pihak lain dan langsung mundur. Namun, pada saat berikutnya, penglihatan mereka dipenuhi dengan cahaya perak yang tak berujung. Kemudian, banyak naga petir membuka mulut berdarah mereka dan menggigit mereka. Ledakan. Naga petir meledak. Cahaya perak memenuhi seluruh dunia. Suara ledakan dahsyat itu membuat langit dan bumi bergetar. Sebagian besar kehampaan hancur. Lubang hitam muncul di langit. Guntur dan kilat ini semuanya berasal dari wilayah Guntur. Zichen telah menggunakan Guntur dan kilat ini untuk membunuh para pembunuh yang memiliki fondasi kuat. Pada saat itu, para pembunuh itu semuanya sudah setengah mati. Cahaya perak memenuhi seluruh dunia. Energi Guntur dan kilat juga mengamuk dengan liar. Banyak kultifator inti primordial dari iblis tercabik-cabik oleh Guntur dan kilat sebelum mereka sempat berteriak. Di antara mereka terdapat kultifator inti primordial tahap akhir, serta kultifator inti primordial tahap menengah. Zichen, yang berada di tengah ledakan Guntur dan kilat, terkena energi Guntur dan kilat. Namun, tanda Guntur dan kilat yang telah lama menghilang muncul lagi di antara alisnya. Di bawah tanda Guntur dan kilat emas, ketika energi Guntur dan kilat yang merusak mencapai Zichen, ia jinak seperti domba. Ia berenang di sekelilingnya dan diserap olehnya. Saat Guntur dan kilat menyambar, pertempuran pun terhenti. Mata semua orang tertuju pada dunia perak. Di dalam dunia perak, terdengar teriakan tak berujung. Teriakan itu memekakan telinga dan membuat hati orang-orang bergetar. Setelah dunia perak menghilang, jumlah kultifator inti primordial tahap akhir dari ras iblis telah berkurang lebih dari setengahnya. Meskipun beberapa telah bergegas keluar dari dunia perak, mereka terluka parah. Zichen berdiri di udara. Dengan dia sebagai pusatnya, tidak ada lagi iblis dalam radius seribu meter. Tak ada lagi setan di udara, tetapi tanah dipenuhi mayat-mayat yang hancur. Di dunia, hanya ada Zichen. Semua iblis menatap Zichen seolah-olah mereka sedang melihat Raja Iblis. Hati mereka bergetar. Tatapan Zichen jatuh pada lima pemimpin ras iblis. Dia berkata dengan dingin, bunuh. Begitu suaranya jatuh, Zichen bergegas menuju Lang Yuxing dengan tombak yang patah. Di matanya, Lang Yuxing adalah pemimpin para pemimpin ras iblis ini. Pada saat yang sama, Tyron dan Dimanape juga berhadapan dengan dua pemimpin ras iblis lainnya. Energi guntur dan kilat sebelumnya telah melukai kelima pemimpin ras iblis. Ditambah dengan rasa takut di hati mereka, kekuatan tempur mereka pun terpengaruh. Sekarang mereka berhadapan dengan tiga iblis yang kuat. Mereka berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Manusia, mati. Pemimpin ras anjing surgawi itu bergegas menuju Zichen. Saat dia terbang, aura yang kuat melonjak dari tubuhnya. Kemudian, bayangan besar anjing surgawi muncul di belakangnya. Matanya yang dingin dan dalam menatap Zichen. Setelah elit ras anjing surgawi menyerang, bayangan anjing surgawi juga menyerbu ke arah Zichen dengan momentum yang kuat. Setelah memaksa Lang Yuksing mundur, Zichen berbalik dan melihat elit dari ras anjing surgawi. Dia mendengus dan mengambil inisiatif untuk bergegas ke arahnya. Zichen memegang tombaknya di satu tangan dan mengepalkan tangan lainnya. Cahaya merah darah menyala, membawa serta niat membunuh yang mengerikan. Cahaya itu menelan elit ras anjing surgawi. Kemudian, Zichen mengepalkan tinjunya dan melancarkan jurus ketiga dari tinju tirani. Ledakan, ledakan. Terjadi ledakan keras antara langit dan bumi. Energi yang mengerikan melonjak di antara keduanya. Setelah energi yang tak berujung itu bergetar, sebuah sosok terlempar. Orang yang terlempar tentu saja adalah elit dari ras anjing surgawi. Dia batuk seteguk darah, wajahnya penuh keterkejutan. Kekuatan super ras anjing surgawi yang telah diagunakan sebelumnya juga hancur oleh angin tinju yang kuat dan tirani. Dalam satu pukulan, pemimpin ras anjing surgawi tak tertandingi dan terluka. Tanpa menunggu Zichen membunuhnya, Lang Yuxing juga bergegas dari arah yang berlawanan. Pihak lain agresif dan menggunakan kekuatan super yang tidak jauh berbeda dari ras anjing surgawi. Seekor serigala surgawi besar muncul di belakangnya. Serigala surgawi membuka mulutnya yang berdarah, memperlihatkan tarinya yang menakutkan. Zichen mengayunkan tombaknya dan menyerang lagi. Tinju tirani dilempar keluar lagi. Cahaya tinju tirani emas memenuhi langit dan bumi. Cahaya itu seterang matahari, dan bersinar terang dengan cahaya tombak berwarna merah darah. Dua jenis energi, satu menyerang Lang Yuxing, dan yang lainnya menyerang bayangan serigala surgawi di belakangnya. Ledakan, ledakan. Dua getaran energi dahsyat lainnya terdengar. Kemudian, Lang Yuxing memuntahkan darah dan terlempar. Bayangan serigala surgawi hancur berkeping-keping. Di kejauhan, kawanan setan itu tercengang saat melihat sang pemimpin manusia tidak dirugikan sama sekali, bahkan saat bertarung satu lawan dua. Tidak hanya itu, di dua arah lainnya, dua manusia lainnya menekan ketiga pemimpin. Kelompok iblis itu sepenuhnya ditekan oleh ketiga manusia itu. Mundur, mundur. Sambil terengah-engah, Lang Yuxing memberi perintah untuk mundur. Pikirannya sangat terkejut. Kekuatan tempur ketiga manusia ini jelas sebanding dengan para naga. Selain itu, mereka adalah yang terkuat di antara para naga. Cepatlah mundur. Aku akan menghentikan mereka. Pakar dari ras anjing surgawi juga berteriak. Hari ini, moral para iblis telah hancur total. Memanfaatkan fakta bahwa pasukan manusia belum bergerak, mundur adalah pilihan terbaik. Kau pikir kau bisa menghentikanku? Mendengar perkataan petarung dari ras anjing surgawi, bibir Zichen melengkung menyeringai. Kemudian, tubuhnya kembali memancarkan cahaya tiga warna. Seperti kilat tiga warna, dia meninggalkan Lang Yuxing dan menyerang ahli ras anjing surgawi. Di dalam petir tiga warna, Zichen menyerang dengan cepat. Tombak patah di tangannya berulang kali menusuk ahli ras anjing surgawi. Ahli ras anjing surgawi juga mengerahkan energinya hingga batas maksimal untuk menangkis. Namun, ia dapat menangkis 10 baut, tetapi ia tidak dapat menangkis 20 baut. Bahkan jika ia menangkis 20 baut, ia tidak dapat menangkis 200 baut dari Zichen. Selama pertempuran, ahli ras anjing surgawi terpaksa mundur di udara. Satu langkah, dua langkah. Setiap kali dia mundur, kekosongan bergetar dan retakan menyebar dari bawah kakinya. Setelah mundur 200 langkah, frekuensi pertahanannya melambat. Setelah 400 langkah, ada dua lubang berdarah lagi di tubuhnya. Setelah mundur seribu langkah, tubuh ahli ras anjing surgawi itu dipenuhi lubang berdarah. Darah menyembur keluar dari banyak luka, dan ekspresi di wajahnya membeku karena ngeri. Peng! Setelah seribu langkah, tubuh pemimpin ras anjing surgawi itu jatuh ke belakang. Ia jatuh dari langit, tak bernyawa. Dari lima pemimpin, satu dibunuh oleh Zichen. Ketakutan di hati para iblis tentu saja mencapai batasnya. Satu persatu, mereka melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Namun, dua suara keras terdengar. Biksu dan kera iblis telah membunuh musuh mereka hampir bersamaan. Dari kelima pemimpin itu, tiga orang tewas. Dua orang yang tersisa, dengan wajah penuh kengerian, mulai melarikan diri dengan panik. Bunuh! Jangan biarkan seorang pun hidup! Zichen berteriak dingin. Kera iblis dan biksu itu memegang senjata mereka dan mengejar kedua pemimpin itu. Zichen berhenti dan menoleh ke arah manusia. Bersihkan medan perang di sepanjang jalan. Setelah itu, Zichen juga berubah menjadi cahaya tiga warna dan mengejar para iblis yang melarikan diri. Setelah mendekati para iblis, cahaya tiga warna mulai menyala. Kemudian, cahaya tiga warna itu terus melesat maju. Adapun para iblis, mereka kehilangan vitalitas dan jatuh dari langit. 740 Dalam sekejap mata, para iblis itu sudah tidak terlihat lagi. Hanya teriakan para iblis yang terdengar dari kejauhan. Sekelompok manusia berdiri di sana dengan linglung, seolah-olah mereka telah membatu. Semua yang mereka lihat bagaikan mimpi. Rasanya tidak nyata. Ketiganya telah mengalahkan 25 ribu iblis. Terlebih lagi, mereka telah membunuh begitu banyak iblis sehingga mereka kehilangan keinginan untuk bertarung. Kali ini, bahkan jika ras iblis tidak mati, pertempuran hari ini akan menjadi mimpi buruk abadi di hati mereka yang tidak akan pernah bisa mereka lupakan. Mengerikan sekali. Ini adalah kekuatan tempur mereka. Ini adalah kekuatan pavilion barbar surgawi saat ini. Keterkejutan di mata sekelompok pemimpin manusia itu bertahan untuk waktu yang lama. Kekuatan tempur mereka bertiga telah menghancurkan pasukan ahli alam dan yuan. Secara tidak langsung, mereka bertiga dapat mengalahkan seluruh negeri Betlam. Mungkin saja mereka dapat mengalahkan semua iblis. Itu adalah kekuatan tempur mereka bertiga, tetapi itu bukan yang terkuat dari pavilion barbar surgawi. Tampaknya ada tiga orang dengan kekuatan tempur yang sama yang belum ada di sini. Wajah sangguan Feixiong juga dipenuhi dengan keterkejutan. Di antara kekuatan tempur yang kuat dari pavilion barbar surgawi, Zhang Haotian jelas merupakan salah satunya. Sebagai binatang terhormat, kekuatan tempur Longhu sangat kuat. Yang terakhir adalah Master Arai, LV Peng. Dalam hal kekuatan tempur individu, dia mungkin tidak signifikan di masa lalu. Namun, seiring kekuatannya meningkat dan pencapaiannya dalam formasi Arai menjadi lebih mendalam, kekuatan tempurnya tidak dapat diremehkan. Pada waktu-waktu tertentu, Arai Master LV Peng akan lebih ditakuti daripada Xi Chen dan yang lainnya. Selain itu, ada kekuatan tempur lain di pavilion barbar surgawi, seperti wakil pemimpin pavilion, Wang Kiong, tikus pemakan roh, Wang San, Wang Sian, R, Miaokong, dan Wumo, yang juga memperoleh banyak warisan, semuanya memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Begitu semua kekuatan tempur ini kembali, pavilion barbar surgawi akan menjadi kekuatan terkuat di tanah Betlam, kecuali patriark alam asal manusia. Xi Chen sudah pergi, tetapi semua manusia masih linglung. Mereka tidak bergerak untuk waktu yang lama. Mari kita bersihkan medan perang. Setelah waktu yang lama, pemimpin keluarga Wu berbicara, membangunkan semua orang. Sepanjang perjalanan, saya pikir Xi Chen akan langsung menyerang klan iblis dan memaksa mereka untuk bernegosiasi dengan kita, kata Yefutian. Para kultifator inti dan lainnya pergi membersihkan medan perang, sementara para pemimpin berbagai golongan berkumpul bersama. Hari ini, kecakapan bertarung Xi Chen tidak hanya mengejutkan ras iblis, tetapi juga mengejutkan golongan-golongan ini. Pencegahan ini cukup untuk memastikan bahwa pavilion barbar surgawi tidak akan pernah menjadi sasaran fringih, bahkan setelah kepergian Xi Chen. Kumpulkan semua sumber daya, jangan pernah berpikir untuk mengambilnya. Tepat saat para kultifator inti dan membersihkan medan perang, pemimpin pasukan angkat bicara. Kali ini, mereka tidak memberikan kontribusi apapun. Mereka tidak ingin atau berani berbagi sumber daya Xi Chen. Di medan perang sebelumnya, mereka telah melihat armor pertempuran kelas atas milik Xi Chen meledak. Biaya armor pertempuran itu sangat tinggi, dan membutuhkan banyak bahan. Dengan konsumsi Xi Chen, mereka tidak akan berbagi rampasan. Tak lama kemudian, mereka menemukan mayat pemimpin iblis keempat. Dia adalah seniman bela diri yang kuat dari suku singa surgawi. Biasanya, kekuatan tempurnya cukup untuk membuat manusia waspada. Namun kini ia telah menjadi mayat dingin tanpa kehangatan. Di bawah bimbingan mayat iblis, kelompok itu terus masuk lebih dalam. Kemudian, mereka melihat mayat pemimpin iblis kelima. Pada titik ini, kelima pemimpin iblis semuanya telah dibunuh oleh Xi Chen dan dua lainnya. Namun, mereka tidak melihat Xi Chen di sepanjang jalan, yang membuktikan bahwa semuanya belum berakhir. Kebenarannya seperti yang mereka duga, Xi Chen akan membunuh dan masuk ke dalam base camp ras iblis. Dalam pembantaian yang heboh itu, para iblis telah kehilangan keinginan untuk bertarung sama sekali. Mereka bahkan telah melupakan pertahanan dasar mereka. Namun, di bawah kekuatan tempur Super Xi Chen dan dua lainnya, tampaknya pertahanan itu tidak terlalu berguna. Begitu saja, mereka bertiga membantai jalan mereka menuju kedalaman. Kemanapun mereka lewat, para iblis terbunuh. Selama waktu ini, para iblis yang bergerak dalam garis lurus memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, tetapi mereka yang mencoba melarikan diri ke arah lain semuanya terbunuh tanpa ampun. 25 ribu iblis dikalahkan oleh mereka bertiga. Kemudian, mereka dikejar ke kedalaman ras iblis. Pemandangan di depan mereka bagaikan menggiring ternak. Sepanjang jalan, setiap kali mereka melihat setan keluar untuk memburu binatang purba, mereka bertiga juga akan mengejarnya. Akhirnya, markas ras iblis sudah terlihat. Tuhan, selamatkan kami, selamatkan kami. Manusia datang. Begitu mereka melihat base camp, para setan itu berteriak sekeras-kerasnya. Berani sekali kau bertindak begitu kejam di wilayah ras iblis. Mati saja. Terdengar suara gemuruh dari base camp. Kemudian, Aura Ganas keluar. Itu adalah seorang ahli dari ras anjing surgawi. Dia berada di alam inti primordial akhir. Mati. Setelah melihat Zichen dan dua orang lainnya, mata ahli itu dipenuhi dengan niat membunuh. Aura di sekelilingnya melonjak liar. Kemudian, dia mengeluarkan senjata ramuannya dan menyerang mereka bertiga. Dilihat dari sikapnya, dia hendak membunuh mereka bertiga. Pada saat ini, ahli ras anjing surgawi yang percaya diri tidak menyadari rasa kasihan di wajah para iblis di sekitarnya. Kau bukan manusia naga. Bukankah kau mencari kematian dengan menyerang seperti ini? Memang, pada saat berikutnya, hanya satu dari ketiganya yang muncul. Setelah orang itu keluar, dia melancarkan serangan ganas pada ahli ras anjing surgawi. Dalam waktu kurang dari tiga tarikan napas, ahli ras anjing surgawi disiksa sampai mati. Prosesnya sederhana dan mudah. Adegan seperti itu juga mengejutkan iblis lain yang menyerbu ke depan. Siapakah kalian? Para setan menatap manusia di hadapan mereka dengan ketakutan. Kamilah orang-orang yang selama ini kalian coba bunuh dan usir. Zichen melangkah maju selangkah demi selangkah. Langkah kakinya lambat dan ekspresinya santai. Berjalan di wilayah iblis seperti berjalan-jalan di halaman belakang rumahnya sendiri. Semakin banyak setan berkumpul di sekitarnya, tetapi tidak ada seorang pun yang berani melangkah maju. Karena mereka yang berani maju semuanya telah berubah menjadi mayat. Zichen menghancurkan base camp kecil di pinggiran. Sekarang, dia tiba di base camp yang sangat besar. Ada banyak iblis primordial korealem di base camp. Tentu saja, ada juga banyak sumber daya. Di mana tempat Anda menyimpan sumber daya? Setelah memasuki base camp, Zichen menyadari bahwa ada terlalu banyak bangunan. Dia tidak ingin mencarinya satu per satu. Oleh karena itu, dia bertanya langsung. Menyerang ke base camp para iblis dan sekarang bertanya tentang lokasi harta karun dengan begitu berani. Ini adalah penghinaan yang paling terang-terangan terhadap para iblis. Banyak dari mereka yang malu dan marah. Manusia, kamu sudah bertindak terlalu jauh. Iblis di alam inti primordial akhir tidak dapat menerima ini begitu saja. Dia menyerang Zichen dengan niat membunuh yang kuat. Ledakan. Sikera iblis melangkah maju dan mengayunkan tongkatnya. Dengan ledakan keras, tubuh iblis alam inti primordial yang terakhir meledak. Jika kau ingin mati, datanglah padaku. Sikera iblis menyingkirkan tongkatnya dan mencibir. Kenapa? Kau tidak akan memberitahuku di mana sumber daya itu. Kau tidak ingin hidup lagi. Zichen mencibir. Niat membunuh di sekelilingnya dengan jelas memberitahu semua orang bahwa ini bukan lelucon. Itu menakutkan dan mengancam di saat yang sama. Ekspresi para iblis berubah drastis. Banyak dari mereka tanpa sadar melihat ke tempat di mana sumber daya itu disimpan. Zichen tersenyum puas dan membawa keduanya pergi. Ketika mereka tiba di tempat penyimpanan sumber daya, sudah banyak setan berkumpul. Semuanya tampak seperti siap mati. Manusia, jika kau ingin mencuri sumber daya para iblis, kau harus melangkahi mayat-mayat kami. Jika tidak, jangan pernah berpikir untuk melangkah lebih dekat. Iblis utama alam inti primordial memegang senjata eliksirnya erat-erat dan berteriak. Namun, suaranya bergetar. Jelas terlihat bahwa dia takut. Ekspresi Zichen tidak berubah. Dia masih tersenyum dingin. Keberanianmu patut dipuji. Tapi karena kau bersedia mati, aku tidak keberatan memenuhi keinginanmu. Saat dia selesai berbicara, mereka bertiga bergegas maju bersamaan. Dalam beberapa tarikan napas, semua iblis yang menghalangi jalan mereka berubah menjadi mayat. Selama waktu itu, para iblis terkejut dan marah, tetapi tidak ada yang dapat mereka lakukan. Ketiga manusia itu terlalu kuat. Mereka begitu kuat sehingga tidak dapat mengalahkan mereka. Para iblis menyerang beberapa kali, tetapi banyak dari mereka yang mati. Sekarang, mereka menyerah untuk menyerang tetapi mengikuti manusia dari dekat. Ledakan. Dengan suara keras, pintu perbendaharaan dihancurkan oleh sikra iblis. Kemudian, kekuatan spiritual yang kuat keluar. Yang terlihat adalah cahaya warna-warni yang tak berujung. Segala jenis binatang purba, segala jenis sumber daya, dan tanaman obat ditempatkan dalam susunan yang mempesona, memenuhi seluruh ruang. Melihat begitu banyak sumber daya, banyak iblis bahkan berpikir untuk bunuh diri. Sudah saatnya sumber daya di perbendaharaan dipindahkan ke dunia luar, tetapi karena pemimpin ras iblis telah memimpin banyak elemen dan untuk mengepung dan membunuh manusia, masalah ini tertunda untuk sementara waktu. Mereka tidak menyangka akan terjadi sesuatu selama penundaan ini. Pemimpinnya tidak kembali, tapi ketiga manusia telah membunuh untuk sampai ke sini. Tentu saja, mereka bertiga tidak akan bersikap sopan kepada para iblis. Dengan lambayan lengan baju mereka, mereka mengambil semua sumber daya. Senyum dingin Zichen tak pelak lagi tergantikan oleh senyum tulus. Dengan begitu banyak sumber daya, sepertinya pavilion binatang surgawi akan mampu membina banyak kultifator kuat di masa depan. Penjarahan selalu menjadi spesialisasi dan hobi sang pendeta. Setelah mengambil semua sumber daya di perbendaharaan, pendeta itu tidak menyerah. Ia pergi ke bangunan lain dan mencari satu persatu. Zichen dan sikra iblis duduk bersila di pintu masuk perbendaharaan, menunggu sang biksu kembali. Ketika pendeta itu pergi sendirian, para iblis melancarkan serangan. Namun, tidak diragukan lagi, mereka menderita banyak korban dan menyerah dengan tegas. Selama waktu ini, lebih dari lima ribu iblis alam inti primordial manusia juga telah masuk, tetapi para iblis mengabaikan mereka. Dibandingkan dengan tiga raja iblis di depan mereka, lima ribu manusia itu seperti domba. Selama mereka membunuh raja iblis, domba-domba itu tentu saja akan dibantai. Setelah biksu itu kembali dari merampok, mereka bertiga bangkit dan meneruskan perjalanan mereka. Tentu saja, sebelum itu, mereka harus melakukan pembunuhan besar-besaran. Kemudian, mereka menanyakan lokasi perkemahan kedua. Itu adalah perkemahan Raja Serigala Surgawi. Tampaknya ada lebih banyak sumber daya daripada perkemahan ini. Oleh karena itu, mereka bertiga memimpin sekelompok binatang yang jumlahnya relatif lebih besar ke perkemahan kedua. Di belakang mereka ada lima ribu manusia yang mengikuti. Mata mereka dipenuhi kegembiraan. Tampaknya manusia tidak pernah sebangga ini di hadapan para iblis. Para setan yang dulunya sangat kuat, kini dianggap lebih rendah daripada babi dan anjing di mata mereka. Sepanjang perjalanan, para iblis itu sesekali menyerang mereka bertiga. Namun, mereka tak diragukan lagi bagaikan nengat yang mencari api, mencari kehancuran mereka sendiri. Terima kasih telah menonton!